Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini dan juga seluruh peserta yang sudah hadir untuk mengikuti acara WC Starter Class 2021. Nah ada kepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Iastin Claresta Aziza Putri, yang merupakan mahasiswi Departemen Manajemen tahun 2020. Dan di sini saya bertindak sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara sampai akhir nanti. Nah teman-teman, sebelum acara dimulai, saya menghimbau untuk seluruh peserta dimohon agar untuk on camera ya teman-teman agar bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan untuk teman-teman juga diharapkan untuk off mic dan apabila nanti on mic ketika ada di sesi tanya-jawab. Baik teman-teman, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MCT, kemudian dilanjut penampilan video uisi, dan kemudian akan masuk ke materi pertama, yakni tips presentasi kuliah, kemudian dilanjut games 17-an, dan juga pengumuman terkait lomba foto dan video 17 yang bertema kemerdekaan. Kemudian dilanjut materi kedua, yakni presentasi estetik menggunakan PPT, dan yang terakhir nanti akan ada sesi sharing bersama dengan 10 program studi yang ada di WC. Oke teman-teman, karena di sini sepertinya untuk pemateri sudah join ya. Selamat pagi, Bu Marisha. Apakah sudah ada di room? Baik, mungkin Bu Marisha sedang OTW untuk join ya teman-teman. Nah, sambil menunggu, selanjutnya akan ada penampilan video uisi untuk itu kepada admin, dipersilakan untuk menampilkan video tentang uisi. Oke. Terima kasih telah menonton! Aku pikir kuliah itu belajar di kelas yang besar. Banyak tugas dan ujian, membaca tumpukan buku di perpustakaan. Ketika kuliah, aku menyadari bahwa kuliah adalah berinteraksi dengan orang lain dan bertumbuh bersama. Kuliah adalah melihat secara langsung dan belajar dari yang terbaik. Ya, di sana ada kelas. Ya, di sana ada kelas, tugas dan ujian, tumpukan buku. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah pengalaman. Mengasah diri menjadi pribadi unggul, memberi manfaat melalui riset inovatif, meraih prestasi secara sportif, menjadi inspirasi untuk negeri. Semua butuh kerja keras namun menyenangkan. Mari mengukir keterunggulan. Saya Ujian! Saya Ujian! Saya Ujian! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Saya co-host ya. Oke, sudah bisa nih ternyata ya. Saya akan share screen dulu deh. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah terima kasih. Sudah terima kasih. 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 Pastinya itu nggak menarik, gitu. Karena, ya lah, online doang, gitu ya. Paling juga nggak ngedengerin saya, gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap menarik, ya. Harus tetap semangat untuk memberikan performance ataupun, apa ya itu ya, silahnya ya, penampilan ya, yang terbaik bagi kita sendiri, at least ya. Dan juga pendengar kita, yaitu teman-teman kita di kelas nanti. Nah, sekarang saya diberi kesempatan oleh Panitia nih untuk sharing, ya. Bagaimana sih caranya untuk memberikan atau sharing tips, gitu ya, mengenai presentasi. Betul ya? Nah, ini dia. Tips presentasi kuliah. Judulnya gitu, tuh di banner, ya. Saya dikasih Panitia, Mbak Ica mau nggak nih ngasih, apa, materi ya tentang tips presentasi kuliah. Wah, boleh banget. Tapi saya mau-mau dip judulnya nih, teman-teman ya. Nggak hanya tips presentasi kuliah doang. Apa tuh, Bu, judulnya? Judulnya adalah tips presentasi kuliah memikat, teman-teman. Ala Dilan. Siapa di sini yang nggak tahu Dilan tepuk tangannya? Yang nggak tahu Dilan tepuk tangannya? Nah, ada yang tepuk tangan, ada yang angkat tangan, ya. Karena saya angkat tangan, tapi perintahnya suruh tepuk tangan, ya. Semua di sini tahu Dilan dong? Iya nggak? Anak SMA kelas 3 itu biasanya pasti tahu nih film Dilan Milea nih ya. Nyantel banget nggak tuh, teman-teman? Si Dilan itu. Dilannya atau pemainnya nih? Siapa namanya tuh? Siapa nih? Anak namanya? Iqbal ya, Iqbal. Nah, suka sama Dilannya tuh Iqbalnya nih. Kalian ingat nggak? Kenapa Dilan atau Milea itu bisa sangat tertikat oleh Dilan, teman-teman? Ada yang mau unmute ininya? Apa ya, di sini bisa angkat tangan gitu kali ya? Atau di kolom chat ya? Atau bisa di kolom chat? Ayo, teman-teman yang pecinta Dilan Milea. Nah, saya ingin tahu. Versi kalian tuh, kenapa ya kira-kira si Milea ini itu bisa tertarik sama Dilan? Bisa tertikat banget sama Dilan. Dari apanya? Karena Dilan bucin. Bucin ya Dilan ya? Bucin apa sih, teman-teman? Kayak mau melakukan apapun gitu ya buat Milea ya. Dari Diksi, Dilan yang digunakan untuk ngombalin Milea. Benar. Diksi, Diksi itu pilihan kata ya. Dari pilihan kata yang digunakan ya. Untuk ngomong nih ke Milea, itu bener-bener dipikirin gitu sama Dilan ya. Sehingga Milea itu kelepek-kelepek gitu sama si Dilan ya. Karena cinta itu buta. Wah, kasihan nih ada yang belum lihat Dilan. Waduh, teman-teman tolong dikasih lihat nih filmnya ya. Si Mas Ade belum pernah nonton nih ternyata. Dilan punya sifat berani dan dewasa. Gak tahu Dilan, ada yang gak tahu Dilan. Ya, karena cinta itu buta. Waduh, kuitis banget ini ya. Karena bad boy ya. Jadi beberapa dari jawaban teman-teman ini ya. Yang pertama adalah karena Dilan bucin. Dia akan melakukan apapun gitu ya. Untuk bisa memikat hati ceweknya gitu ya. Ya, teman-teman ya. Kemudian dari jiksinya. Pilihan kata yang digunakan untuk ngombalin Milea. Ya, sehingga Milea itu bisa tertikat gitu sama Dilan. Ya, dan cara bicaranya. Waduh, sifatnya berani dan dewasa. Nah, ini dia teman-teman ya. Intinya seru bu filmnya ya. Ini dia teman-teman yang kalian sampein semua nih. Tentang how Dilan itu bisa memikat si Milea. Itulah yang harus kalian lakukan. Itulah yang harus kalian. Apa ya. Contoh gitu ya, teman-teman ya. Dalam hal presentasi. Kok bisa gitu bu? Yang pertama bucin. Nah, bucin itu kan bakal ngelakuin apapun gitu ya teman-teman ya. Karena kita udah suka gitu. Nah, presentasi itu pun sama halnya. Kita harus menganggap seolah-olah tuh kita excited banget sama materi. Kita harus bucin banget. Sehingga kita tuh pengen banget ketika presentasi gitu ya. Orang itu tertarik gitu. Dan paham sama apa yang kita sampaikan. Yang kedua tadi ada yang ngomongin jiksi. Pilihan kata. Ya, pilihan katanya tuh gimana ya bu ya. Bagus banget gitu bu. Salah satu jiksi yang terkenal dari Dilan apa sih teman-teman? Ada yang mau ngomong? Mungkin boleh di-unread kali ya salah satu ya. Coba. Saya panggil salah satu deh ini. Siapa ya? Saya nggak bisa lihat. Mungkin Mbak Iyessin boleh share salah satu. Ya, baik bu. Ini ada yang raise hand ternyata atas nama. Oh, iya dong. Silahkan untuk Koli Fatus langsung on mic aja. Kayaknya nggak bisa on mic kalau nggak diminta, Mbak. Oh, iya mungkin untuk Anitia bisa dibantu ya. Oh, iya Mbak Koli Fatus ini ya. Ini Mbak apa emas ya? Karena ternyata videonya tidak on ya. Belum ya? Belum bisa ya? Oke, baik. Oke, sudah. Boleh dicoba Mbak Koli Fatus. Mbak atau Mas nih. Boleh dicoba. Halo? Halo? Mana nih? Belum ya? Mungkin kepencet ya? Atau ini yang udah jawab di kolom chat. Chat nih, Panitiam. Kofi Fa'azhari. Kofi Fa'azhari yang mana nih, Mbak? Atau Mas Kofi Fa'azhari. Mungkin boleh dibantu untuk unmute. Halo? Mana nih? Enggak ada juga. Kofi Fa'azhari? Belum ada ya? Oke deh, enggak apa-apa deh kalau gitu. Ini di kolom chat aja ya, kita berinteraksi ya teman-teman. Benar-benar nanti bisa langsung ini ya, ngobrol ya. Ini Mbak Atomas ya, Kofi Fa'azhari. Rindu itu berat, kamu enggak akan kuat. Biar aku aja sih. Ini yang paling teringat kayaknya ya, kalau dari Dilan Bilea ya. Jadi, benar-benar diksi atau pilihan kata yang diberikan oleh Dilan itu nyantau banget teman-teman. Nah, itu juga tuh yang harus kita lakukan ketika presentasi ya. Kita harus milih kata-kata yang seenggaknya tuh bisa dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Sehingga orang itu paham, bahkan diingat terus gitu kata-kata kita. Ya, dan hari ini saya akan sharing ya tentang apa aja tips ya yang bikin presentasi Anda saat di kuliah itu bisa memikap ala Dilan. Ya, sebelumnya saya akan kenalan dulu siapa saya. Mungkin teman-teman di sini bingung gitu ya, nih ibu-ibu dari tadi ngomongin Dilan Bilea gitu ya. Ini siapa sebenarnya ya. Saya akan berkenalan dulu. Nih teman-teman ya, saya Marisha, ya Marisha Mahdia Verina. Saya kelahiran Surabaya. Ini siapa juga yang kelahiran Surabaya asli? Saya lulus dari Erlangga University, teman-teman, di field management. Jadi saya dosen management dari tahun 2015 hingga sekarang. Sambil kuliah, saya dulu sempat selama dua tahun, saya announcer dan juga media broadcaster di 103.1 GNFM. Kemudian saya punya atau menjadi CEO dari PINAS Indonesia, itu adalah sebuah sosial media agensi. Dan di kampus juga saya merupakan head of admission and promotion di tahun 2021 ya, per Januari kemarin. Dan di sela-sela kesibukan saya mengajar begitu, saya sempat juga menulis sebuah buku, teman-teman, barengan sama dua teman saya yang lain ya. Saya menulis buku tentang bisnis ya, yang kita beri judul Brain for Business. Brain for Business, jadi buku mengenai bisnis. Mungkin kalian kalau penasaran juga boleh ya dibeli bukunya ya, ini sekaligus promosi kayaknya ya. Ini channel media sosial saya, saya tahu banget, saya paham banget, anak-anak zaman sekarang atau mahasiswa itu hobinya kepo, termasuk kepo dosennya. Bener kan nih? Bener ya, suka banget kepo ya, pengen tahu gitu loh dosennya. Itu siapa sih ya, dosen di UIS itu siapa aja sih, silahkan ya teman-teman. Kalian bisa kepo di Instagram saya, ininya dari Instagram saya, Isha Marisha. Kenapa kok ada Isha ya bu? Karena itu nama kecil saya teman-teman. Biasa ya, kalau kelahiran 80-90, kalau ada namanya Marisha, siapa ya, Risa, bla-bla-bla, panggilannya selalu Isha gitu ya. Kenapa kenapa ya? Panggilannya Isha aja ya, jadi itu udah nempel gitu sama saya, jadi saya kasih nama IG saya yang udah saya punyai dari 2012 ya, Isha Marisha. Dan juga mungkin boleh lihat channel Youtube saya di FMK Channel, ini adalah channel pendidikan ya, jadi saya sharing tentang apa yang saya ajari, ajarkan di kelas gitu, di channel Youtube ini. Kalian boleh kepo di situ ya. Oke, setelah kenalan, tadi saya janji untuk ngasih tips presentasi kuliah yang memikat ala Dilan. But, the first thing first nih teman-teman, yang harus kalian lakukan sebelum kalian bisa presentasi yang memikat ya, yang harus dipastikan adalah hal teknis dulu. Nah, ini gambar apa nih teman-teman? Internet ya, atau YV. Saya bicara mengenai internet ataupun YV ini, itu karena kita masih dalam kondisi yang mengharuskan kuliah dari rumah saja, begitu ya, mengharuskan kita bertatap-tata secara online. Tapi nanti kalau kita sudah offline ya, kita sudah di kelas, mungkin YV ini bukan menjadi hal teknis yang utama gitu. Tapi kalau sekarang, kalau mau presentasinya oke, keren ya, memikat, YV adalah kuncian kita teman-teman. Nggak lucu banget kan kalau YV-nya nyendat-nyendat, bayangin aja, kita ngomongnya udah kayak robot gitu kan ya. Karena kepotong, karena keputus-putus. Nah, kalau keputus-putus itu biasanya mood kita langsung jelek. Iya nggak sih? Mood antara speaker sama yang listen, yang mendengarkan, itu juga langsung jelek karena, aduh, ini gimana sih YV-nya gitu ya, YV-nya gimana sih nyendat-nyendat gitu ya, dan seterusnya. Bikin nggak enak intinya. Mood langsung ngedrop gitu saya teman-teman, kalau udah masalah YV itu ya. Mudah-mudahan hari ini juga baik ya YV-nya. Saya udah jaga-jaga akan tering pakai handphone nih, kalau misalkan YV-nya tiba-tiba ngedrop gitu. Karena ini adalah hal teknis utama banget, kalau kita mau presentasi terlebih lagi itu secara online. Gitu, setuju ya. YV is a must. Ini adalah starter pack-nya mahasiswa zaman sekarang nih ya. Harus punya koneksi yang mantap. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah, Nih, ini apa? Earphone atau headphone. Atau, ya apapun lah ya. Earphone atau headphone yang punya microphone teman-teman. Jadi kayak yang saya gunakan ini. Earphone saya ini, ada mic-nya ya. Itu hal teknis yang mau nggak mau, kita harus miliki gitu, selama menjadi mahasiswa nantinya. Karena itu kan mempermudah kita untuk kuliahnya. Kita nggak bisa menggantungkan diri pada sticker laptop saja, ataupun di handphone saja gitu, teman-teman. Lagipula ini supaya kita nggak priak-priak gitu ngomongnya ya. Kalau di laptop atau pakai speaker laptop ini kita ngomongnya harus agak kenceng ya. Harus agak priak-priak. Tapi kalau kita pakai mikrofon, suara kita akan terjaga. Kita nggak perlu priak-priak, tapi kita bisa bicara dengan keras ya. Bisa didengar dengan baik oleh kalian. Ini penting sekali juga, penting banget. Kenapa? Karena kalau suaranya kecil, suaranya itu keresek-keresek, atau di sekitar ruangan kalian itu rame gitu ya. Maksud saya ya teman-teman, kita kan nggak semua mahasiswa itu kuliah di tempat yang sepi, yang hanya dia seorang gitu. Kadang-kadang ada mahasiswa saya itu kalau kuliah di ruang tamu gitu misalkan. Jadi kalau kuliah itu banyak berlalu-lalang orang di belakangnya gitu ya, atau ada adiknya atau ponakannya yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa gitu. Jadi suara itu semua masuk ke stickernya dia, ke laptop ataupun ke handphone dia. Bayangin aja kalau kita lagi, Anda lagi presentasi, tiba-tiba di belakang ibunya teriak gitu. Duh, kuliah! Gimana perasaan kita teman-teman ya? Udah opening gitu ya? Manggil keceng gitu ibunya ya. Nah, kedengeran lagi di speaker. Nah, itu jadi nggak memikat alat gilang tadi loh ya. Jadi kita harus prepare, kita punya ini yang namanya speaker, eh speaker lagi, apa nih, headset gitu ya. Headset atau headphone, supaya suara-suara masuk itu nggak terdengar langsung ke laptop ataupun handphone kita. Cuma kita doang nih, kita kekep gini ya. Cuma suara kita aja nih yang masuk di sini gitu kan. Jadi aman akhirnya ya. Kita bisa menetralisir suara-suara aneh dari belakang kita gitu. Kecuali, kecuali kalau kalian emang punya ruangan sendiri ya, untuk belajar ya. Sepi gitu ya. Iya bu, sepi di kamar mandi. Jangan juga gitu konsepnya nggak gitu ya. Kuliah, sepi, kecil, hanya aku sendiri. Jangan ya, jadi jangan kuliah di kamar mandi teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Headset itu penting. Kemudian, apa lagi? Nah, ini yang ketiga ya. Yang penting kalau kita mau presentasi. Apa nih, gambar apa nih teman-teman? Kamera ya. Kamera. Kamera yang ada di laptop Anda, di device Anda, handphone ya. Laman basah. Kamera, tap, ya, dan lain-lain. Oke. Ini ada yang, ini bocor ya teman-teman ya. Bocor suara. Oke. Mungkin boleh dibantu, kembalikan mute lagi gitu ya. Nah. Oke, kita tunggu. Nah, siap. Terima kasih. Nah, ini. Yang ketiga hal teknisnya adalah kamera nih teman-teman. Kamera. Di mana kalau presentasi itu, kita itu nggak hanya didengar suaranya aja loh teman-teman. Supaya orang itu paham sama apa yang kita katakan, supaya orang itu, supaya kita nggak terjadi miskomunikasi antara kita dan juga pendengar kita, penting banget untuk menampakkan wajah kita. Karena dalam wajah itu tergambar body language seseorang. Tergambar gesturnya seseorang. Kalau kalian itu matikan video, dan kalian itu lagi presentasi, lagi on duty gitu ya, lagi bertugas berpresentasi, yakin deh, lima menit kalian ngomong, telas itu udah akan kunyi senyap tidur. Mungkin temannya. Terus, Go, kalian itu apa? Presentasi gitu. Apa? Apakah hanya ingin mencari nilai dosen? Nggak gitu juga kan? Kalian pengen supaya teman kalian itu ngerti, paham dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kenapa kalau kuliah ya nanti teman-teman harus bersiap. Ketika waktunya presentasi atau nanti ada tugas gitu untuk presentasi, kalian harus ready nih teman-teman ya untuk on cam. Gitu. Kecuali ada beberapa hal teknis yang tidak memungkinkan banget untuk on cam gitu ya. Kan ada ya biasanya beribu alasan teman-teman kalau presentasi nggak bisa on cam bu karena A, B, C, D, E gitu. Nah ini kan belum masuk kuliahnya nih ya. Jadi kalian bisa siapin ya. Sebelum masuk perkuliahan, handphonenya, gadgetnya, atau laptopnya, itu kita siapin untuk bisa atau ready on cam teman-teman. Itu juga akan memperdekat, eh memperdekat mana sih bahasanya, akan membuat kedekatan gitu ya antara dosen, kalian, sesama temannya gitu ya. Masa sih tahun pertama nggak kenal nih sama temannya hanya gara-gara Anda nggak pernah on cam. Nanti kalau ketemu, udah offline, ini siapa ya? Bingung ya. Saking nggak pernah off on cam-nya gitu ya. Bingung siapa ini. Nah itu jangan ya teman-teman ya. Jadi kita latihan untuk, termasuk di kelas ini nih, UIS Stafford kelas ini, terima kasih banyak karena banyak teman-teman yang sudah on cam di sini. Jadi saya tuh bisa melihat wajah-wajah kalian. Saya nggak ngerasa sendiri di sini teman-teman karena ada kalian yang mendengarkan soalnya. Gitu. Oke. Itu ya tiga hal teknis ya yang basic banget, yang harus kalian penuhi kalau kalian mau presentasi. Oke. Sekarang nih teman-teman, penasaran nggak sih? Presentasi, kuliah, presentasi gimana ya? Kuliah kalau di, presentasi kalau di kelasnya Bu Ica itu kayak gimana sih? Nah penasaran nggak? Kayak gimana mahasiswanya Bu Ica kalau lagi presentasi di kelas nih Bu? Mau tahu nggak teman-teman? Saya punya videonya. Saya mau nunjukin ya. Boleh ya? Oke. Ini supaya kalian memahami ya. Kebayang gitu. Oh kayak gini tuh presentasi di kelas ya. Nanti kalau saya udah kuliah. Apalagi kalau kuliahnya sama saya ya nanti ya. Mungkin yang program studi manajemen. Ada nggak di sini anak manajemen? Nanti kalau ketemu sama saya. Seperti ini presentasinya gitu ya. Oke. Saya akan coba share ya. Oke. Nih dia. Oke. Nah ini ya salah satunya. Ini presentasi untuk ujian akhir teman-teman. Harusnya bisa ya. Kedengeran ya mudah-mudahan ya. Saya coba ya. Suaranya kedengeran nggak? Suara presentasinya kedengeran nggak? Kalau kedengeran ini dong kasih kode jempol dong. Belum terdengar ini Bu Lica untuk suaranya. Oh belum terdengar ya? Iya. Oke. Ini kayaknya ya build ini ya. Apa ya? Harusnya apa ya mbak? Audio setting. Ini output. Oke deh. Nggak apa-apa deh. Nanti saya... Ya udah, nggak apa-apalah. Intinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kamera itu nyala begitu ya. Kemudian ada slide presentasinya begitu yang disampaikan ya. Dan slide-nya ini adalah bukan tulisan kebanyakan nih. Mungkin ini juga ya. Ini juga presentasi terkait mata kuliah gitu teman-teman ya. Mereka take presentasinya di luar ruangan begitu ya. Dan dibuat video semacam itu. Nah ini. Jadi mereka ada presentasi. Iya presentasi. Dan seterusnya. Nah seperti ini presentasi. Oh wajah. Makasih ya Tad. Ya ada yang bocor lagi. Makasih ya. Oke, baik. Mungkin mohon dibantu Manitia untuk unmute peserta juga ya. Supaya tidak mengganggu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Mereka presentasi di kelas saya itu presentasi wajib untuk bisa on cam ya. Jadi saya itu bisa kelihatan gitu teman-teman gesturnya seperti apa. pembawaannya seperti apa. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke. Baik. Nah. Saya kembali lagi ke slide saya ya. Ini dia. Kenapa sih bu kok harus on cam dan harus pakai yang namanya headphone ya atau earphone itu karena dalam teori komunikasi tuh teman-teman kita mengenal ya namanya tiga V. Ya. V itu apa aja tiga V ini. Yang pertama adalah visual. Ya. Visual ini ya tadi harus on cam kita. Kita harus melihat gitu. Gesturnya pembicara itu seperti apa. Ya. Mimik mukanya itu seperti apa. Penekanan kata-katanya itu di vokal ini nanti teman-teman. Ya. Vokalnya seperti apa. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah verbal. Ya. Verbalnya. Kata-kata yang dipilih tadi ya. Ada diksi tadi. Kalau kata teman Anda tadi ngomongin diksi. Kalimat yang dipilih gitu. Itu seperti apa. Itu adalah tiga P. Ya. Tiga hal yang mempengaruhi komunikasi. Ya. Supaya kita itu bisa dimengerti sama lawan bicara kita teman-teman. Oke. Sampai di sini. Paham ya teman-teman ya. Kemudian. Nah. Dresscode. Nah ini juga saya mau reminder ke teman-teman. Tadi ya. Teman-teman atau kakak tingkat kalian ya. Mahasiswa saya. Kalau presentasi. Meskipun di rumah aja tuh. Tadi Mbak Lydia salah satunya. Itu di kamar aja tuh teman-teman. Ya. Mbak Lydia tuh memakai atau menggunakan Dresscode yang sama seperti ketika kuliah offline. Ya. Jadi kuliah. Ya. Ini gak ada bedanya. Mau online. Mau pun offline gitu ya. Hanya tertisahkan. Atau hanya melalui jaringan aja. Itu kalau masalah Dresscode gak ada bedanya teman-teman. Kita harus tetap rapi. Ya. Kalau masalah mandi gak mandi. Saya gak nanya ya. Saya gak nanya. Meskipun gak mandi juga gak kelihatan. Sebenarnya. Asalkan. Jangan pakai daftar. Gitu kan. Apalagi kalau lagi pas presentasi. Jangan pakai kaos. Ya. Kalau nanti di IOMB atau orientasi mahasiswa mungkin akan disampaikan ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kuliah itu kita harus memakai Dresscode yang seperti apa nih. Ya. At least kita berkerah ya bajunya. Entah itu ke meja. Kaos polo ya. Pokoknya berkerah. Kemudian yang wanita atau yang cewek ya ini juga rapi ya. Mukanya jangan muka bantal gitu teman-teman ya. Karena kita kan mau tampil. Kita mau tampil. Kita mau presentasi. Jangan pakai muka bantal. Yang laki-laki juga sama sih. Ini apalagi yang laki-laki ya. Biasanya bodo amat atau cuek gitu sama penampilan. Ketika kuliah jangan. Kita harus berubah teman-teman. Jangan cuek sama penampilan. Yakinlah ya. Siapa tahu ya. Jodoh kalian juga di sini. Jadi jangan cuek sama penampilannya mulai sekarang. Karena presentasi itu kita melihat visualnya. Teman-teman itu akan ngerasa senang. Dosennya akan ngerasa senang. Kalau si pembicara itu cantik gitu ya. Pembicara itu ganteng. Di sini dalam tanda kutip ya. Bukan yang cantik. Harus cantik dalam standar seperti apa. Tenggaknya rapi ya. Rapi. Kemudian mukanya nggak muka bantal gitu teman-teman. Ya. Meskipun di rumah aja. Oke. Maaf. Jadi janji ya teman-teman ya. Meskipun kuliah di rumah aja. Di suruh presentasi. Jangan menampakkan muka bantal kalian. Ya. Oke. Dan dress code juga. Bajunya jangan baju tidur ya. Yang dipakai. Oke. Siap. Kemudian saya akan share mengenai hal-hal yang harus kalian lakukan. Saat presentasi ini. Tunggu-tunggu. Apa aja nih Bu? Ya. First. Yang pertama. Ini mohon maaf ya. Saya agak narsis sedikit masing foto saya sendiri di sini ya. Karena saya saking kangennya sama auditorium kampus B nih. Saya kangen untuk berdiri di situ. Untuk bisa sharing secara langsung ya. Sama audiens ya. Tapi kita harus pakai laptop sekarang ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah eye contact. Hmm eye contact? Eye contact gimana Bu caranya Bu? Kalau di sini. Di online. Nah itu dia teman-teman. Ini agak susah-susah juga sih. Tapi eye contact kalau di online. Itu lebih mudah daripada kalau secara offline ya. At least kita harus melihat apa? Melihat kamera. Nah ini dia. Jadi kita tuh harus sering melihat kamera teman-teman. Ya iya sih kayak ngerasa sendiri gitu ya. Kalau misalkan secara online seperti ini. Melihat kamera tuh kayak nggak ngelihat orang-orangnya gitu kan. Tapi itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya orang atau audiens tuh merasa. Kita diajak ngomong sama speaker. Dan itu penting banget. Ya eye contact teman-teman. We have to maintain eye contact kita gitu ya. Agak sulit kalau offline. Tapi kalau online saya yakin lebih mudah. Sehingga nggak ada alasan untuk kalian tidak melihat kamera. Jangan melihat catatan terus ya. Jadi kalau saya melihat buku terus itu kan kayaknya kita nggak direken di sini ya. Yang ngedengerin ini kayak aduh ini presenter gimana sih kalau melihatnya ke buku terus atau ke contekannya terus gitu ya. Nah itu nggak asik banget. Kita ngerasa nggak direken. Ya kalau ngerasa nggak diperhatikan tuh gimana sih teman-teman? Sedih nggak? Atau biasa aja? Udah biasa bu saya dicampakkan. Enggak ya nggak boleh gitu ya teman-teman. Kita terlalu berharga untuk dicampakkan orang ya. Jadi kita harus merasa bahwa kita itu diperhatikan. Nah gimana caranya bentuk perhatian dalam presentasi online adalah dengan menatap mata. Kalau dalam online menatap kamera. Gitu. Oke. Ada fungsi lain nih kenapa kita harus maintain eye contact ini teman-teman. Yaitu supaya memperlihatkan ya. Memperlihatkan ketertarikan kita dan kepercayaan diri kita. Itu utama banget. Itu penting banget. Ini eye contact. Kemudian apa lagi nih bu yang harus dilakukan? Yang kedua adalah jangan bicara terlalu cepat. Atau jangan melakukan gerakan yang terlalu cepat juga. Yang repetitif. Mungkin kalau online nggak kelihatan ya. Kaki kita kalau misalkan ada nggak sih di sini teman-teman yang punya kebiasaan tuh kakinya suka ngetuk-ngetuk gitu loh. Suka gerak-gerak gitu ya. Atau tangannya suka gerak-gerak sendiri gitu. Atau yang cewek suka mainin jilbab gitu kan. Tangannya gini-gini. Mainin bolpen gitu. Ada nggak di sini? Punya kebiasaan seperti itu gitu. Kalau lagi nervous mungkin. Atau kalau lagi presentasi. Itu tangan atau yang lain tuh suka memainkan hal gitu ya. Untuk mengurangi grogi sebenarnya. Nah tapi itu tidak nyaman dilihat sama audiens. Kalau di online seperti ini terlihat dari cara bicaranya aja sih sebenarnya. Jangan terlalu cepat begitu. Kalau bicara atau kalau presentasi nantinya. The slower you move the more confidence you see. Jadi kayak terlihat lebih percaya diri gitu ya. Kalau kita berbicara dan juga bergerak lebih pelan-pelan. Lebih hati-hati. Nah ini sebenarnya kalau mau latihan nih teman-teman ya. Gimana bu caranya ngomong ya. Supaya nggak cepat-cepat. Nah kita latihan dulu teman-teman. Coba kalian ngomong dalam hati. Kata-kata ini. Ini saya pilihnya fandom aja ya. Saya pilih wordnya. William. William Tanunjaya ya. Ini adalah quote-nya beliau. Kita akan coba ngomong ya. Supaya tidak terlalu cepat gitu. Anggap aja ini teks presentasi kalian. Oke. Kita coba bareng-bareng ya. Kita ngomong dalam hati dulu. Sudah? Menemukan ritmenya. Di mana kalau bicara atau presentasi memaparkan kalimat ini. Kalau sudah, step kedua adalah membaca keras. Baca yang keras, teman-teman. Kalau baca yang keras itu mulutnya nggak diem semua. Mulutnya tadi diem semua nih ya. Ini masih baca dalam hati semua nih teman-teman. Ayo dicoba bareng-bareng ya. Meskipun ya nggak on make ya saat ini. Tapi kita coba bareng-bareng teman-teman. Ini sebenarnya untuk menemukan atau melatih kalian berbicara tidak terlalu cepat ya ketika presentasi. Nah, coba mulutnya komat-kamit dong. Kalau ngomong laut ini ya. Kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Misalkan seperti itu. Ya. Ada penekanan juga teman-teman. Kalau lagi presentasi itu nadanya jangan datar ya. Jangan flat. Ya. Masa presentasi nadanya flat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua saya akan mempresentasikan mengenai putnya William Tanuijaya. Yaitu kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Enak nggak sih? Kalau ada teman yang ngomong kayak gitu, presentasi kayak gitu. Kalian dengerin nggak kira-kira? Nggak ya? Ditinggal nyambi nge-game gitu paling ya. Atau ditinggal nyambi kinkeran gitu ya. Ditinggal nyambi masak bahkan ya. Karena nggak menarik. Iya nggak? Karena nggak menarik tuh ada mahasiswa giliran presentasi. Eh presentasinya tuh bener-bener udah nggak on-time. Nah ada bicaranya flat, cepat. Itu kayak... Ah gimana ya teman-teman ya? Kayak tuh ngomongnya ya. Kayak aduh pengen matiin menyelesaikan kuliah ini dengan cepat gitu rasanya ya. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus melakukan pendang rasa lah ya dalam kelas ini. Kita harus bikin kelas ini tuh sama-sama menyenangkan bagi saya, bagi dosen, bagi kalian ya. Dengan menyuguhkan penampilan presentasi yang juga menarik. Salah satunya adalah berbicara yang ada-nada dan tidak terlalu cepat. Gil ya teman-teman ya. Nanti kalau udah jadi mahasiswa, disuruh kuliah sama dosennya. Disuruh kuliah. Disuruh presentasi sama dosennya. Kalian harus memberikan yang terbaik. Selain materialnya yang memang juga bagus, penampilannya juga harus memikap. Saya yakin banget kalau kalian sejak awal, sejak semester satu nanti, itu sudah memiliki kepercayaan diri dan performance yang baik. Hari-hari kalian menjadi mahasiswa itu akan menjadi semakin mudah, teman-teman. Ya, presentasi itu akan menjadi hal yang biasa banget gitu dalam dunia kuliah tuh sebenarnya teman-teman. Kalau kalian tidak bisa nyaman, tidak bisa nyaman dan tidak mau berusaha untuk baik, lebih baik, itu kalian akan nyusul nantinya. Nyusul banget nantinya. Dan ingat, penyesalan itu nggak selalu di awal ya, itu namanya pendaftaran ya. Penyesalan tuh ada di akhir selalu, teman-teman. Jadi kalian harus bersiap diri, harus semangat ya, menunjukkan performance yang terbaik. Salah satunya adalah dengan berlatih membaca ini. Gitu. Oke, nah, apa sih akibatnya kalau kalian itu ngomong terlalu cepat? Oke ya, di kelas atau presentasi itu ngomong terlalu cepat. Akibatnya adalah, mungkin ada beberapa di sini yang masih suka keseleo lidah. Kalau presentasi itu, atau ngomong itu masih suka keseleo gitu lidahnya, teman-teman. Apa ya istilah lainnya ya? Suka belepotan gitu kalau ngomong. Ada yang ngerasa nggak kayak gitu? Saya tuh kalau ngomong, Bu, karena saya grogi, saya tuh ngomongnya terlalu cepat. Kemudian, banyak banget kata-kata yang salah gitu. Kayak keseleo lidah gitu. Jadi kayak, aduh, usah banget ngomongnya gitu. Kalau dalam teori komunikasi, itu kita nyebutnya Thiefer Piper Sick Affect Syndrome. Kalian ini juga bisa berlatih di rumah. Jadi coba latihan di rumah, nanti teman-teman, untuk melakukan yang namanya Thiefer Piper Sick Affect Syndrome. Supaya bisa melatih, meminimalisir yang namanya twist of tongue ini tadi. Atau lijah yang geselio ini tadi. Nah, salah satunya ini. Ini tadi. Apa? Tekstnya ya. Ini kalau tekst dalam bahasa Inggrisnya, itu kayak gini. Peter Piper pick a pack of physical papers, a pack of physical papers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a pack of physical papers, first the pack of physical papers, Peter Piper pick. Nah, kalau Jawa itu apa? Laler main vlog, gitu loh. Latihan yang banyak kayak gini, teman-teman, itu supaya kalian nanti kalau presentasi, itu tidak kecepuk-kecepuk gitu lidahnya ya. Jadi bisa lebih clear kalau bicara. Lebih jelas kalau sedang presentasi atau bicara. Ini silahkan dicoba sendiri, masing-masing, di rumah ya. Waduh, ini PR-nya Bu Ica lumayan nih ya. Apalagi buat saya yang suka, emang suka keselio nih, Bu, kalau ngomong nih, Bu. Nah, ini adalah latihan ataupun terapi ya, teman-teman. Saya itu dulu juga gitu tuh. Saya itu, waktu jadi penyiar, penyiar itu kan identis dengan ngomong cepat ya. Ya, karena kita itu dikasih durasi bicara gitu loh, teman-teman. Jadi ada durasinya. Durasinya itu cuma 15 sampai 30 detik. Bahkan kita tuh harus ngomong di atas intro lagu kadang. Jadi supaya nggak kebalap sama lagu pertama atau suara penyanyinya. Jadi kita harus ngomong agak cepat. Nah, kalau ngomong cepat, itu tantangannya adalah lidah kita ini suka keselio. Jadi suka, aduh, buyar deh pokoknya jadinya. Ya, kalau nggak latihan kayak gini. Jadi ini adalah bekal saya dulu, waktu saya usia-usia kalian ini ya, yang masih muda belia ini ya, tertantang untuk jadi penyiar waktu itu. Saya latihan sendiri, teman-teman. Supaya nggak keselio gitu. Kalau lagi bicara cepat. Tapi ternyata itu bermanfaat banget buat saya. Jadi saya terbiasa untuk berbicara dengan cepat, tidak keselio. Kemudian saya, ketika saya ngajar, nah itu lebih mudah sebenarnya. Karena kalau presentasi justru sebaliknya. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu terlalu cepat gitu. Supaya bisa dipahami oleh semua mahasiswa ataupun pendengar. Oke, nanti dicoba ya latihan di rumah ini ya. Dan banyak banget versi yang lainnya. Mungkin kalian bisa googling aja di Youtube. Gimana sih latihan untuk minimalisir twisted tongue gitu ya. Ini banyak banget keluar teks-teks lucu gitu ya. Oke, next. Ini yang tadi sudah disampaikan di awal. Ada peserta yang terima kasih banget sudah menjawab. Kenapa sih Milea itu tertikat sama Dilan? Itu karena diksi yang digunakan Dilan. Alias kata-kata yang digunakan oleh Dilan untuk memikat Milea. Di presentasi juga sama, teman-teman. Kita harus memilih kata. Memilih. Atau ini adalah conversational language ya. To increase our power. Kita gunakan kalimat-kalimat yang udah dipahami. Jangan kemudian kita menggunakan kalimat yang. Aduh. Aduh. Wah ini tingkat dewa banget. Ya nggak apa-apa sih. Kalau audien sekalian itu paham. Tapi, kita harus menganggap bahwa tidak semua audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya kan? Goal kita kan supaya orang-orang atau teman-teman kita tuh kan ngerti nih tentang materi yang kita sampaikan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang conversational. Yang mudah dipahami. Ingat ini nggak sih artis yang Vicky itu loh. Ya dia kan emang tau ya yang pakai bahasa. Bahasanya. Aduh tingkat dewa banget deh. Ya padahal salah semua itu loh teman-teman ya. Vicky siapa sih itu namanya? Ya dia pakai bahasa yang mendramatisasi. Oh gitu. Kalau ngomong tuh gitu ya. Ekonomi Indonesia ini sudah sangat mendramatisasi sehingga pertumbuhan kemakroan kita akan dibuktikan oleh ideologi dan. Kalau ngomong berat gitu rasanya ya. Tidak salah semua. Nah kita jangan menggunakan seperti itu ya. Itu contoh yang ya parah banget sih. Tapi seenggaknya ada juga teman-teman mahasiswa yang kalau masih presentasi itu karena jarang latihan mungkin ya. Atau jarang dibicara. Akhirnya pakai bahasanya itu kaku banget gitu teman-teman. Atau ini karena membaca. Itu. PR-nya tuh di situ sih. Kalau mahasiswa tuh enggak pakai bahasa-bahasa yang ala-ala thinking itu enggak. Tapi lebih kepada suka membaca. Gitu ya. Suka membaca itu bagus. Tapi kalau suka membaca ketika presentasi itu enggak bagus. Jadi kalau presentasi itu jangan membaca. Bedakan gitu kan. Antara presentasi dan membaca. Jangan membaca teks kalian atau draft kalian ketika presentasi. Ketika presentasi ya gunakan bahasa yang conversational language ini. Yang kita ngobrol sehari-hari gitu. Yang kayak ngobrol aja. Supaya orang paham maksudnya apa. Ada yang kesempil enggak nih? Iya Bu. Saya dulu di SMA. Bu. Kalau presentasi itu saya baca. Saya baca tulisannya gitu loh Bu. Iya enggak? Kalian gitu juga enggak? Kalau presentasi membaca. Membaca teksnya. Padahal beda ya teman-teman ya. Presentasi ya presentasi. Membaca ya membaca. Betul. Oke. Jadi minimalisir. Tolong minimalkan membaca teks ketika kalian diminta presentasi sama dosennya. Ya. Pakai bahasa yang conversational aja. Supaya orang lebih memahami apa yang kalian sampaikan. Oke. Nah. Dari. Waktu saya kurang berapa menit lagi nih Mbak Yasin? 9, 4, 3. Berarti masih kurang. Iya. Jadi kurang lebih 17 menit lagi ya Bu. 17 menitan ya. Oke. Ini sedikit aja nih. Ya. Karena ini akan ada atau lebih dijelaskan nanti di sesi berikutnya ya. Setelah saya. Nanti ada Bu Risky. Bu Risky ini akan ngasih tahu ya cara membuat slide yang estetik ya teman-teman. Karena ini penting banget. Setelah orangnya itu tadi melakukan eye contact ya. Gestur. On cam. Suara juga lantang ya. Karena dibantu mic dari earphone ataupun headphone ada. Dan tidak terlalu cepat. Peluru yang kedua ini adalah slide kita sendiri teman-teman. Slide presentasi. Itu penting banget. Kenapa? Karena ini ya. Ini adalah fakta nih. People itu membaca lebih cepat daripada mendengarkan. Ya. Di sini terlihat nih. Orang kalau membaca itu 275 word per minute gitu ya. Kalau hear itu bergian. WPN. Sebenarnya orang itu lebih cepat untuk membaca. Nah. Kalau kalian punya. You can have the greatest data in the world. But if you don't have the proper way to communicate this data effectively. You won't get any more. Maksudnya apa nih? Meskipun yang kita sampein tuh teman-teman. Bagus banget gitu ya. Materinya itu kalian sangat menguasai. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menyampaikan dengan baik. Orang nggak paham maksudnya apa. Ya sama aja bohong. Nah slide itu adalah tools aja teman-teman. Ya. Alat aja. Untuk bisa membantu presenter. Menyampaikan ide atau gagasannya lebih mudah dipahami oleh audiens. Gimana caranya? Karena slide itu hanya tools. So you have to keep it simple and visual. Harus semakin simple semakin bagus. Ya. Semakin visual. Semakin estetik. Semakin menarik. Nah nanti ada di webinar berikutnya nih kan ya. Kalau tulisannya kayak gini. Ini kebanyakan dari kita nih ya. Kalau bikin presentasi. Bikin powerpoint. Tulis kayak gini. Ya nggak? Misalkan ngomongin tentang apa ya. Pengertian manajemen. Ya ditulis. Pengertian manajemen adalah bla 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 bla. Nah kira-kira nih kalau slide saya dari awal sampai akhir. Begini nih tulisannya. Kalian tertarik nggak teman-teman? Pusing ya. Udah ngeliat layar. Bayangin ya kalau ngeliat layar itu kan. Mata kita ini juga cepat lelah ya. Ketimbang kalau di kelas offline mungkin ya. Kalau ngeliat layar secara langsung ini kan. Mata kita cepat lelah ya teman-teman ya. Apalagi kalau disuguhkan. Atau slide-nya itu seperti ini. Semakin lelah gitu. Ya jadi kita menghindari lah. Kasian teman-teman ya kalau harus membaca slide Anda yang sungguh sangat membosankan ini. Ya kita belajar untuk gimana caranya bikin slide yang bagus. Ya slide yang baik itu seperti apa sih? Nah ini saya merangkumnya aja ya buat teman-teman. Yang simple, yang visual. Jadi ada gambar. Ada one image, one fact, one idea, word as image, atau graphical bullet list. Contohnya misalkan ini. Tahu dong ini siapa? Siapakah dia? Penemu CEO-nya Apple pada zamannya. Karena dia sudah almarhum sekarang ya teman-teman ya. Ini adalah Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kalau mau launching produk baru di iPhone-nya dia, di Apple company-nya dia. Selalu menarik begitu slide-nya. Karena dia hanya menggambarkan buat image aja. Satu image besar. Di situ jalan image ini itu ada faktanya. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya kan? Nah inilah slide yang menarik teman-teman ya. Nggak terlalu banyak tulisan. Sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami. Nah jadi seperti ini. Kayak gimana caranya bikin nanti ya. Cara bikin yang estetik gimana? Ikutin webinar setelah ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Karena kalian akan diajarin nanti gimana cara bikin slide powerpoint yang bagus. Yang estetik. Oke. Itu aja sekian dari saya. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Saya kembalikan dulu nih ke Mbak Yesin SMC. Silahkan Mbak Yesin. Baik. Terima kasih Bu Ica atas pengaparan materi yang luar biasa banget ya. Pastinya ini nanti akan bermanfaat nih. Untuk calon-calon mahasiswa baru UISI. Karena powerpoint sendiri ini kan basic ya Bu ya. Jadi hampir semua penugasan tuh pakai powerpoint gitu teman-teman. Nah barangkali ada yang perlu ditanyakan nih. Silahkan buat teman-teman. Mungkin mau kepo-kepo tentang manajemen UISI ya Bu ya. Atau ada pertanyaan nih Bu di kolom komentar. Ini untuk Aprilia mau open mic atau mau saya bacakan pertanyaannya? Oke sepertinya dibacakan aja ya Bu. Oke. Oke ini katanya dibacakan saja Kak gitu. Perkenalkan nama saya Aprilia dari Lamongan. Izin bertanya kepada Bu Ica. Kira-kira Bu Ica punya tips buat yang masih suka nervous kalau disuruh presentasi nggak? Nah ini ada yang sepertinya Aprilia nih suka nervous gitu ya Bu Ica. Jadi mungkin bisa dikasih tips nih biar pede gitu kalau presentasi. Oke. Ini juga makasih ya Mbak Aprilia ya Mbak Aprilia ini PR-nya atau challenge-nya Mbak Aprilia ini suka nervous ya kalau presentasi. Nah saya akan kasih tips-nya nih Mbak. Nah ini dia ya. Oke terlihat ya slide saya ya. Ini tip dari saya pribadi. Jadi saya itu dulu Mbak Aprilia ya. Saya itu dulu orang yang sangat pemalu. Benar-benar pemalu. Sepatah kata pun itu nggak keluar dari mulut saya selama saya sekolah. Kalian bisa bayangin itu teman-teman. Saya itu orang yang sangat paling suka menghindar. Kalau ditanya guru gitu ya. Intinya itu saya jadi orang yang nggak suka dikenal sama guru. Karena kalau kita dikenal sama guru itu kan konsekuensinya kita suka ditanyain gitu ya nggak sih ya. Suka disuruh ini disuruh itu. Nah saya itu orang yang paling nggak bisa karena saya nggak bisa ngomong gitu. Nervous banget. Boro-boro presentasi gitu. Nah apa yang saya lakukan? Saya pengen hidup saya berubah gitu. Ada satu titik gimana saya tuh mikir, saya tuh nggak bisa kayak gini terus gitu. Kalau saya kayak gini terus ya, saya mau jadi apa nanti? Orang nggak akan ada yang tahu sama saya gitu. Saya, orang nggak akan ada yang percaya sama saya. Kalau nggak ada yang percaya sama saya, gimana saya mau mengubah diri saya gitu. Akhirnya saya belajar Mbak, memberanikan diri. Memberanikan diri. Apa yang saya lakukan? Ini tips dari lubuk hati yang terdalam Mbak Aprilia ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya menyapa orang Mbak. Semakin banyak setiap hari. Jadi saya belajar untuk bisa menatap mata orang ketika lewat gitu ya. Ya kalau papasan aja. Kalau sekarang sih mungkin keadaannya udah berbeda gitu ya. Kalau dulu tuh kan kita bisa berinteraksi di kampus gitu. Misalkan di sekolah gitu. Kita bisa membeliasakan diri dengan menyapa orang semakin banyak setiap hari. Kalau dulu saya cuek, saya apatis, saya nggak pengen ketemu orang, saya ubah gitu. Kalau ketemu sama orang, saya sapa? Sebaliknya orang yang saya kenal ya. Bahkan Mbak Yesin ketemu sama saya. Halo Yesin, gimana kabarnya? Duluan ya. Gitu aja. Itu semakin lama, itu semakin meningkatkan kepercayaan diri saya setiap hari ini. Nah, ketika saya udah mulai percaya diri gitu ya. Saya bisa mengurangi nervous saya ketika saya presentasi. Saya mulai meningkatkan kemampuan suara saya, pilihan kata saya, dan juga gesture. Kalau masih nervous aja ya, kita harus planningkan dulu Mbak, apa yang mau kita sampaikan. Biasanya ditulis dulu, atau istilahnya kita bikin, tadi ya, bikin skrip. Gitu, kalau bikin skrip itu kan kita nggak bakal, ini ya, nggak bakal takut salah ngomong. Nggak bakal takut untuk kehilangan ide, gitu kan. Jadi kita skripting dulu, Mbak. Kita tulis dulu. Jadi kita mau ngomong apa, ketika presentasi itu udah kita tulis. Nah, apa yang udah kita tulis, itu kita latih. Jadi latihan, gitu ya. Latihan lebih sering di depan kaca, atau direkam sama handphone. Terus kita lihat, kita dengerin hasilnya. Nah, itu akan bisa mengurangi nervous. Karena kita semakin percaya diri. Oh, ternyata saya bagus kok. Kalimat yang saya pilih, bisa dimengerti kok. Dan suara saya cukup lantan. Itu kuncinya daripada latihan. Lalu apa lagi? Nah, lebih positive thinking aja Mbak Apri, ya. Jangan baper, gitu ya. Orang itu nggak semuanya menyukai kita. Nggak ada yang nggak suka sama kita. Ya, kita juga nggak bisa merubah. Nggak merubah orang itu untuk bisa suka kemudian sama kita. Jadi jangan baper. Jadi selalu ada kok orang yang suka dan nggak suka sama kita. Kita fokus aja ke orang yang menyukai kita, gitu ya. Yang mau mendengarkan kita. Sehingga kita akan terpacu untuk bisa lebih baik lagi ketika presentasi. Dan mungkin ini cara saya yang berikutnya, ya. Saya tuh mencari figur. Saya tuh mengidolakan siapa, gitu. Yang saya tiru, gitu. Ya, figur positif ya, teman-teman, ya. Jadi saya melihat. Loh, saya tuh suka banget nih sama si ini, gitu. Untuk ngomongnya enak banget. Dia tuh bisa tertata gitu loh ngomongnya dan lucu. Misalkan kita, dia suka yang seperti apa, gitu ya. Kalian tiru. Nggak apa-apa ya. Awalnya kita memang nggak bisa langsung bisa dengan sendirinya dong, teman-teman. Kita meniru tuh boleh, ya. Mengamati, meniru. Kemudian kita aplikasikan ke diri kita yang lebih kita banget, gitu. Ya. Dan jangan cepat bosen, banyak bersyukur, bersikap fleksibel dalam kondisi apapun. Be open-minded. Karena kalau kita presentasi, kita ngomong depan umum, atau menjadi public speaker, akan ada orang yang memiliki hate comment, atau apapun, gitu ya. Kita nggak boleh down, ya. Karena kalau udah down, kita tuh kadang punya negative experience, akhirnya kita nggak mau lagi, gitu kan. Nah, kalau kita nggak mau lagi, itu yang repot kita sendiri, teman-teman. Kita nggak mau lagi presentasi, kita nggak mau lagi jadi pusat perhatian karena takut sama negatif-negatif comment kayak gini. Wah, itu yang rugi diri sendiri. Jadi jangan seperti itu, ya. Kalau misalkan ada yang ngasih kritik ke kita, disyukuri. Itu karena suatu masukan buat kita. Dan kita bisa menerima. Ya. Jadi open-minded. Mbak Artilia ya tadi, ya. Dari Lamongan. Itu sih dari saya mungkin banyak ya, tips-nya ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, one by one ya. Mungkin nggak bisa langsung semuanya dilakukan, tapi sedikit demi sedikit. Itu Mbak Yesin. Baik, bagaimana untuk Aprilia? Apakah sudah terjawab? Atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Wah, sepertinya banyak pertanyaannya di kolom chat ya, Mbak Yesin ya. Banyak banget. Iya, Bu. Ternyata banyak banget nih. Oke, sepertinya Aprilia tadi udah cukup ya. Jawaban dari Buja udah cukup memuaskan sepertinya. Nah, ini karena keterbatasan waktu, jadi mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya, boleh. Ini ada dari Feberlian. Nama saya Feberlian Elizabeth dari Nias. Izin bertanya, Bu, bagaimana sih Bu cara mengatasi atau mengendalikan ketika orang terlalu over, baik dalam presentasi ataupun berpendapat? Silakan Bu, Ica. Terima kasih Feberlian Elizabeth. Wah, ini jauh banget dari Nias. Luar biasa. Halo, selamat pagi, selamat siang nih ya. Dari Nias. Nias, Surabaya lumayan tuh jauh sekali. Kita, Alhamdulillah, bertemu di sini ya. Memang jaringan itu positifnya adalah ini ya, menyatukan yang jauh-jauh ya. Kita ketemu sama teman-teman yang jauh. Feberlian, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih. Gimana cara mengatasi ketika orang itu terlalu over, baik presentasi atau berpendapat? Maksudnya begini ya, kalau ada audiens kita itu menyampaikan terlalu over gitu, atau kita melihat orang yang terlalu over, mungkin bisa kita artikan keduanya kali ya. Oke, kalau ada person atau speaker, presenter lah ya, presenter, speaker yang terlalu over, baik dalam presentasi atau berpendapat, itu kita nggak bisa nge-get begitu aja, Mbak atau Mas. Ini Mbak atau Mas ini, Mbak ISP nih. Feberlian ini ya. Karena over itu seperti apa dulu nih? Mungkin bagi kita over, tapi bagi orang lain belum terlalu over kok. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita harus fair gitu ya dalam melihat ya. Seenggaknya begini, presenter yang baik atau presenter yang menarik, itu adalah presenter yang menganggap ada audiensnya. gitu, jadi bukan presenter yang ngomong sendiri. Itu yang harus kita garisbawahi. Kalau dia terlalu over dalam menyampaikan presentasi versinya Feberlian, mungkin karena dia gerakannya terlalu heboh gitu ya, atau suaranya terlalu keras gitu misalkan. Kita bisa ingatkan dengan raise hand aja. Nggak apa-apa. Karena kita ini audiens loh. Misalkan dia terlalu over, suaranya terlalu keras misalkan. Kita infokan aja, atau kasih tahu aja melalui panikia misalkan. Supaya tidak langsung ke presenter gitu ya. Jadi mungkin ini kalau over yang bisa kita informasikan, itu kalau yang secara teknis gitu ya. Kalau yang suaranya terlalu keras, atau tadi itu ya. Tapi ya ini sih, overnya ini bahasanya apa dulu nih? Mungkin kita harus luruskan dulu ya. Mungkin itu. Kalau dari saya, kalau saya dia overnya tadi suaranya terlalu keras, atau apa kita bisa minta kecilkan. Gitu. Mungkin melalui panikia atau apa. Seperti itu Mbak. Tapi kalau over acting ya, ya itu tadi. Mungkin kita adalah bagian yang tidak suka sama dia ya. Pihannya adalah meninggalkan atau stay di tempat. Gitu aja. Karena over buat Anda, belum tentu over buat orang lain. Seperti itu. Oke, itu Mbak Yastin. Semoga terjawab ya. Saya berlian dari Nia. Aduh, saya tenang banget nih. Bisa ketemu teman-teman dari jauh-jauh ternyata. Oke, gimana Pak Berlian? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya agak kejam ya. Kalau nggak suka, udah tinggalin aja. Ya. Oke. Oke, sepertinya cukup ya Bu. Siap, siap. Nah, karena ini untuk sesi dari Bu Ica sudah selesai. Jadi mungkin dari teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nih kira-kira bisa nggak sih Bu menghubungi Bu Ica melalui DM Instagram mungkin? Atau email gitu? Oh, boleh. Boleh banget, boleh banget. Kita ini ya, main-main di Instagram ya. Kita bisa live di situ ya. Live Instagram barengan sama saya atau nanya-nanya. Ataupun nge-DM saya itu. Saya lumayan aktif ya di Medsos ya. Mbak Yastin mungkin tahu ya. Jadi kita bisa ngobrol lewat media sosial teman-teman. Yang mudah ya. Kalau melalui email masih kesulitan. Tadi saya juga nggak nyampaikan email saya soalnya hanya media sosial saya aja. Kalian bisa, kita bisa ketemu lagi ya di media sosial saya. Nanya-nanya apapun tentang puisi, tentang prodi manajemen, ataupun yang spesifik tentang cara berpresentasi juga silahkan. Silahkan banget. Saya akan senang sekali disapa sama teman-teman ya. Jangan sungkan ya. Jangan sungkan, teman-teman. Oke, itu aja Mbak Yastin. Oke, baik teman-teman. Karena dirasa untuk sesi ini sudah cukup ya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Icah. Karena sudah bersedia hadir nih di acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Icah. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya sudah memberikan saya waktu untuk sharing di sini. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan teman-teman ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena untuk sesi pemaparan materi pertama sudah selesai. Jadi kita akan memasuki agenda berikutnya, di mana acara selanjutnya yakni ada icebreaking. Icebreaking ini berupa games harta karun. Nah, ini pasti games-nya benar-benar teman-teman tungguin ya. Karena games-nya ini berhadiah nih. Jadi jangan lupa teman-teman untuk partisipasi ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu gimana sih cara main games harta karun ini. Jadi untuk games harta karun ini, nantinya saya akan membacakan beberapa soal. Jadi soalnya ini adalah clue dari sebuah barang. Nah, untuk barangnya ini teman-teman tenang aja. Karena kita sudah memilikan nih barang-barang yang kira-kira itu ada di rumah. Jadi teman-teman nggak usah-usah-usah untuk cari ke rumah. Nah, di sini nanti sistemnya akan banyak-banyakan poin. Jadi setelah saya membacakan poinnya, teman-teman bisa langsung cari barangnya di rumah. Dan kalau sudah ketemu, teman-teman bisa langsung kembali dan menunjukkan di layar. Teman-teman juga bisa raise hand ya biar kelihatan sama panitia nih siapa yang duluan. Nanti yang duluan langsung dicatat poinnya. Dan nanti yang dapat poin terbanyak itu akan mendapatkan juara. Jadi di sini ada tiga juara ya. Ada emas, ada perah, dan ada perumbu. Oke, sudah cukup jelas ya untuk penjelasannya. Jadi saya akan mulai nih membacakan untuk soal yang pertama. Teman-teman bisa nyimak dengan baik ya. Untuk soal yang pertama nih. Oh iya, untuk kakak panitia yang lain, mungkin bisa dibantu ya. Nanti kira-kira siapa nih yang duluan gitu. Nanti bisa langsung dicatat aja. Oke, untuk pertanyaan pertama. Aku punya pasangan. Saat seperti ini jarang dipakai karena nggak keluar rumah. Nah, siapakah aku? Oke, teman-teman bisa langsung cari nih barangnya. Dan yang udah ketemu bisa langsung raise hand. Wah, udah ada yang raise hand nih. Bisa langsung ditampilin barangnya dong di kameranya. Oke, ini ada Hoviva dan Aprilia Ragil nih. Oke, mungkin bisa dicatat salah satu ya kakak panitia ya. Yang paling cepat tadi siapa? Antara Hoviva atau Aprilia ini ya. Oke, teman-teman yang lain bisa langsung simak pertanyaan selanjutnya ya. Ini teman-teman kericek banget ya. Langsung dapet nih. Oke, bisa disimak baik-baik ya. Aku warna-warni. Punya tali. Saat seperti ini aku selalu dicari. Karena kalian butuh aku apalagi ketika keluar rumah. Nah, oke. Siapa nih yang duluan nih? Kalau udah raise hand bisa langsung ditampilkan ya. Barangnya di layarnya. Kira-kira apa nih? Ini saya ulangi lagi ya. Aku warna-warni. Punya tali. Saat seperti ini aku selalu dicari. Karena kalian butuh aku terutama untuk keluar rumah. Oke, silahkan ditampilkan untuk barangnya. Ini ada banyak nih. Ada Nirmala. Ada Aprilia lagi nih. Terus ada Susi, Dea, Riana. Aduh, banyak banget nih. Kericek banget nih teman-teman. Oke, Vanitya jangan lupa dicatat ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga nih. Disimak baik-baik ya. Aku melindungimu dari air dan panas. Selalu dicari, terutama pada saat musim hujan tiba. Siapakah aku? Ayo teman-teman, kira-kira apa nih? Langsung dicari. Itu apa, dicari barangnya dong. Ditunjukkan ke kamera. Oke, ini udah... Mager gak? Lagi mager. Harus semangat dong. Ini acaranya masih bayang nih. Oke, ada beberapa nih yang udah nunjukin. Kakak Panitia bisa langsung dicatat ya. Ada Hoviva, ada Nirmala. Banyak banget nih ya. Kericek-kericek nih teman-teman. Oke, karena udah ada pemenangnya... Sorry, karena udah ada yang ngejawab di nomor tiga. Kita lanjut ke soal nomor empat. Didengerin baik-baik ya teman-teman. Tiga huruf belakang dihilangkan dari namaku. Itu adalah nama saudaraku dari Inggris. Ayo, apa yuk kira-kira? Oke, diulangin lagi ya. Tiga huruf belakang dihilangkan dari namaku. Itu adalah nama saudaraku dari Inggris. Kira-kira apa nih? Ini agak susah ya kayaknya. Tapi sebenarnya jawabannya tuh teman-teman sering pakai sih. Benda ini. Terutama pada saat belajar. Ayo, kira-kira apa nih? Kurnanya kayaknya udah jelas banget deh. Yang recent bisa langsung ditunjukin barang-barangnya ya. Kira-kira apa nih? Ada Krishna, ada Vilza. Wah, ini oke. Ini ada Vilza nih yang udah nampilin. Oh, udah banyak nih Apilia juga. Banyak. Nah, kalau panitnya bisa langsung dicatat ya. Yang paling cepat tadi siapa? Oke, kita lanjut lagi ya. Soal yang nomor lima. Untuk lunya, kalau sedang sendiri, kakinya ada empat. Kalau sedang berdua, kakinya jadi delapan. Siapakah aku? Ayo, kira-kira apa nih? Barang-barangnya ada kok di rumah. Waduh, itu sampai ada yang angkat kursi loh. Siapa itu? Ada Matahati Buwana. Oke, bisa dicatat ya, panitia. Keren banget ya, totalitas nih. Sampai kursinya diangkat nih. Tuh, Latifah nggak mau kalah nih teman-teman kursinya juga diangkat juga. Aduh, keren banget nih. Pesertanya, antusias semua. Oke, untuk soal kelima udah terjawab ya. Jadi, lanjut nih ke soal ke enam. Dengerin ya akunya. Aku selalu ada di atas presiden dan menteri. Tapi, aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Nah, lo apa nih? Selalu di atas menteri dan menteri. Tapi, nggak punya jabatan dalam pemerintahan. Ya, mungkin aku tambahin lagi ya, untuk punya. Jadi, ini tuh barang yang biasanya dipakai di atas kepala. Nah, udah jelas nih kayaknya. Selalu di atas menteri. Oke, coba doang. Kopia, kak, kopia, kak. Kopia, kopia, kopia. Yang dicatat ya, nunjukin barangnya duluan. Ayo cepet-cepet. Siapa nih, kira-kira? Kalau nggak punya barangnya gimana, kak? Oh, jauh nih ya. Ada yang nggak punya nih. Apalagi yang cewek-cewek. Nggak apa-apa ya. Tadi yang cewek udah banyak jawab ya. Ini kayaknya yang cowok nih. Yang dapet poin. Bisa dicatat ya, Panitia. Untuk yang paling cepet tadi siapa. Ada Muhammad Rifat. Ada Luqman Hakim juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ketujuh nih, teman-teman. Ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Jadi, mungkin bisa didengarkan baik-baik. Aku bisa membunuh Puman. Akhir-akhir ini semua orang membutuhkanku. Siapakah aku? Oh ya, Afri Liaragili. Gercep nih ya, teman-teman yang lain nih. Siapa nih? Oke. Kayaknya udah ada yang jawab ya. Untuk kakak Panitia bisa dicatat nih. Ya, karena untuk games-nya ini pertanyaannya sudah semua ya, teman-teman. Jadi, untuk nilainya akan diakumulasikan dulu sama Panitia. Nah, setelah ini akan diumumkan. Tapi sebelum pengumuman pemenangnya, ini saya akan memberikan sedikit informasi nih. Jadi, selain ada games yang dilaksanakan di forum ini, ada juga games atau perlombaan lain yang bisa teman-teman lakukan dari rumah. Jadi, di Wisi Starter Class ini ada juga lomba foto atau video 17-an merdeka dari rumah aja. Jadi, mungkin bisa didegarkan baik-baik ya untuk deskripsi lombanya seperti apa. Nah, ini udah ditampilkan sama Panitia juga. Jadi, teknis lombanya adalah teman-teman bisa menceritakan nih, merdeka dari rumah aja. Versinya teman-teman, baik itu dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk video. Dan nanti bisa di-upload di Instagram maupun TikTok. Nah, ini kayaknya teman-teman senang nih kalau lombanya kayak gini. Karena kan, apa namanya, lagi booming juga kan ya, bikin video-video TikTok gitu. Nah, buat yang mau partisipasi bisa langsung membuat tag foto ya, atau video menceritakan tentang merdeka dari rumah aja versinya teman-teman. Kemudian, teman-teman juga wajib untuk tag Instagramnya, Kemudian, teman-teman juga wajib menyertakan hashtag Jadi, dua hashtag itu wajib ya, jangan lupa untuk disertakan ketika meng-upload video. Dan untuk pelombaan ini juga akan diambil tiga pemenang terbaik ya. Di mana nanti tiga pemenang itu akan mendapatkan hadiah gitu ya. Jadi, untuk pertanyaannya ada emas, perak, dan perunggung. Nanti untuk hadiahnya akan di-infokan menyusul ya, teman-teman. Kemudian, untuk deadline upload-nya pada tanggal 25 Agustus 2021. Dan untuk pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui akun Instagram saya UISI. Jadi, untuk teman-teman yang belum follow, Instagramnya saya UISI bisa segera di-follow ya. Jadi, kalau nanti ada pengumuman nih, barangkali teman-teman yang menang, biar bisa segera menghubungi panitia. Terus juga jangan lupa ya untuk follow Instagramnya PMB WISI. Barangkali di sini ada teman-teman yang masih mencari universitas untuk melanjutkan S1-nya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya PMB WISI. Karena di sana ada banyak informasi yang lengkap banget, terutama tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, terkait untuk lomba 17 Agustus yang berupa foto dan video ini, teman-teman ada yang perlu ditanyakan kah? Mungkin ada yang belum pahami tentang teknis dari lombanya. Silakan teman-teman langsung open mic aja. Oke, sepertinya udah cukup paham ya. Udah cukup lengkap juga penjelasan tentang teknis lombanya. Nah, untuk selanjutnya ini, akan ada pengumuman dari Kems Harta Karun yang udah kita laksanakan tadi ya. Nah, ini kayaknya teman-teman pada dedekan nih, kira-kira menang nggak ya gitu. Nantinya pemenang ini juga akan mendapatkan hadiah ya teman-teman. Nah, nanti untuk infonya akan diinfokan lebih lanjut lagi. Jadi, untuk sekarang saya akan mengumumkan, untuk juara ketiga dulu kali ya. Untuk juara ketiga, Kems Harta Karun Wisi Starter Class 2021 diraih oleh Aprilia. Oke, selamat Aprilia. Selamat ya. Nah, untuk juara kedua untuk Kems Harta Karun kali ini diraih oleh Mata Hati. Oke, selamat. Dan untuk juara pertamanya nih, kira-kira siapa nih? Ada yang udah bisa nebak belum ya? Kira-kira yang dapet juara satu siapa ya? Ya, langsung aja ya. Itu juara satunya diraih oleh Koviva. Oke, selamat Koviva. Pejuara satu nih, nggak sia-sia nih sampai angkat kursi segala tadi ya. Oke, thank you teman-teman atas partisipasinya di Games ini. Dan kita langsung aja ya untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita akan masuk ke materi yang kedua. Jadi, materi yang kedua ini materinya terkait tips PPT yang estetik nih. Nah, untuk materi selanjutnya ini juga akan disampaikan secara langsung oleh salah satu dosen DKV UISI, yakni Ibu Rizky Noviasri, SSN MDS. Selamat siang. Bu Kiki, apakah sudah bergabung di room zoom? Ya, halo. Selamat siang, Estin. Oke, selamat siang, Ibu. Jadi, karena Bu Kiki-nya sudah bergabung ya, teman-teman. Jadi, sebelum dimulai materinya, saya akan membacakan kurikulum PTI dari Bu Kiki ini. Jadi, bernama lengkap Rizky Noviasri, SSN MDS. Dan pengalaman studinya pada tahun 2008 sampai 2012, Bu Kiki ini menempuh S1, Desain Komunikasi Visual, di Universitas Negeri Malang, dengan konsentrasi desain grafis. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2015, Bu Kiki menempuh S2, Desain Institut Teknologi Bandung, dengan konsentrasi kajian desain. Kemudian pengalaman sebagai akademisi, pada tahun 2016 sampai sekarang, sebagai dosen pro di DKV UISI, pada tahun 2018, mengikuti penelitian dikti, perancangan model e-subway chain berbasis website untuk UMKM di Desa Jati Kolem, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jomak. Dan pada tahun 2019 juga, melakukan penelitian dikti, dengan perancangan buku cerita bergambar, kuliner khas gersik seri bubur masin. Dan pada tahun 2020, penelitian internal, yakni perancangan buku cerita bergambar, kuliner khas gersik seri bonggolan. Oke, jadi untuk CV dari Bu Kiki sendiri, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bu Kiki sudah siap untuk menyampaikan materi tentang tips PPT yang estetik, Bu? Oh ya, saya coba share screen dulu ya, Mbak Yastin ya. Ya, baik Ibu kepada Bu Kiki, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. 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 Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk sesi kali ini, kita akan sharing ya, tepatnya kita akan sharing dengan tema membuat slide PowerPoint estetik untuk presentasi. Jadi kalau sebelumnya, Bu Marisha sudah banyak sharing gitu ya, cara teknik-teknik presentasinya. Nah, di sini ketika presentasi itu kan kita harus punya media pendukung gitu ya, agar mendukung ketika kita presentasi gitu, supaya informasi yang tersampaikan bisa dipahami oleh audiens dengan lebih baik gitu, yaitu dengan menggunakan slide PowerPoint. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materinya gitu, tadi Mbak Yastin sudah sempat membacakan CV gitu ya, tapi mungkin saya ingin mengenalkan diri lebih gitu ya, ke peserta yang sekarang hadir gitu. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Gigi, nama lengkap saya Rizky Novi Asri gitu ya, tapi saya sering dipanggil Gigi, teman-teman mahasiswa biasa panggil saya Bu Gigi gitu ya. Kemudian, saya ingin cerita gitu ya, saya ingin cerita tentang cita-cita saya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat-ingat masa kecil gitu ya, teman-teman ingat nggak sih, dulu itu sempat pernah punya banyak macam cita-cita gitu ya, mulai dari pengen jadi presiden, pengen jadi dokter, pengen jadi macam-macam gitu kan ya. Nah, saya juga sempat punya pengalaman seperti itu gitu ya, waktu kecil saya itu kepingin banget jadi astronot gitu. Kenapa? Soalnya saya ingin ketemu alien gitu teman-teman. Kan keren gitu ya, wah ketemu alien, itu mahluk yang seperti apa gitu ya, saya punya cita-cita seperti itu. Kemudian, saya juga sempat pengen punya pilot, eh pengen jadi pilot gitu ya, bukan pengen punya pilot, pengen jadi pilot gitu ya, supaya nanti saya bisa naik pesawat, terus bisa terbang kemana-mana gitu. Kalau di masa dulu jadi pilot itu, kayaknya masih hal yang mustahil gitu ya, karena kok kayaknya jewek itu agak, belum ada gitu yang jadi pilot, tapi beberapa waktu lalu, saya sempat baca-baca, itu ternyata ada juga loh jewek yang bisa jadi pilot gitu kan. Kemudian, saya juga sempat pengen jadi ibu peri gitu ya, kebanyakan nonton film-film apa, Disney-Disney gitu ya, jadi kayak kepingin ibu peri, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget gitu cita-cita saya. Tapi ternyata di antara banyak keinginan itu, saya sekarang akhirnya menjadi seorang designer grafis, serba pengajar gitu ya, dosen di Brode di Cafe UISI, dan saya sangat menyukur itu, dan saya senang sekali gitu kan. Nah, ngomong-ngomong kesenangan, saya juga punya banyak kesenangan gitu teman-teman. Salah satunya, saya suka menggambar. Mungkin di antara teman-teman, itu juga ada yang suka menggambar gitu ya. Saya suka menggambar, karena saya suka melihat gambar-gambar yang indah. Jadi di sini kan kita ngomongin tentang estetik gitu ya, epitnya estetik gitu. Ketika saya menggambar itu, kenapa saya suka menggambar? Karena saya suka gitu ya, melihat gambar-gambar yang indah gitu. Kemudian saya tuh juga suka K-pop gitu ya. Mungkin teman-teman di sini, barangkali juga ada yang K-popers gitu ya, jadi punya boyband atau girlband favorit gitu. Mungkin ada yang suka Black King, ada yang suka Twice, ada yang suka EXO, dan lain sebagainya, atau banyak lagi gitu ya, boyband, girlband, banyak ragamnya gitu ya. Pasti, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang suka itu. Saya juga begitu ya, saya juga suka beberapa boyband dan girlband dari Korea gitu. Kenapa saya suka gitu ya, karena saya suka melihat mereka kalau ketika tampil gitu ya, ketika mereka nge-dance itu kan keren gitu ya, indah banget gitu ya, koreografinya indah, kemudian lagu-lagunya, musiknya itu juga sangat menyenangkan untuk didengarkan gitu kan. Kemudian saya juga suka kucing gitu ya. Saya yakin mungkin di antara teman-teman juga ada yang punya kesukaan yang sama gitu ya, suka kucing. Kenapa sih suka kucing gitu ya? Karena saya suka ketika lihat bulu-bulunya mereka itu kan punya warna yang indah gitu ya, warna yang menarik gitu. Saya suka ketika megang itu kayak ada perasaan yang menyenangkan gitu ya, megang bulu-bulunya ketika mendengar suaranya kayak gitu. Nah, jadi, kalau teman-teman, apa sih yang kalian suka gitu? Mungkin teman-teman bisa sambil tulis di kolom chat gitu ya, kalian suka apa sih sebenarnya kalau diingat-ingat gitu. Mungkin ada yang suka gambar juga sama seperti saya, atau mungkin ada kesukaan-kesukaan yang lain gitu ya, suka bermusik, atau mungkin banyak hal gitu ya yang bisa menjadi kesukaannya teman-teman. Mungkin saya senang banget kalau teman-teman bisa sambil tulis itu gitu ya, mungkin di kolom chat gitu ya, supaya kita bisa tahu sebenarnya apa aja sih kesukaannya teman-teman gitu. Nah, kemudian nih, apa sih hubungannya kesukaan kita gitu ya, dengan apa yang mau kita bicarakan saat ini? Percaya nggak sih, atau mungkin kalian mengalami sendiri gitu, manusia itu biasanya cenderung menyukai sesuatu yang indah. Nah, pertanyaannya lagi, indah itu yang kayak apa gitu kan? Nah, di sini kan teman-teman mau bikin powerpoint yang, estetik gitu. Kalau kita ngomongin estetika, itu biasanya identik dengan kita ngomongin yang namanya keindahan. Nah, sebelum teman-teman mulai membuat sesuatu yang indah, tentu harus tahu dulu dong ya, indah itu apa sih gitu kan? Indah itu yang seperti apa gitu? Kita bisa membuat sesuatu yang indah kan, setelah kita tahu, indah itu yang dimaksud itu apa gitu. Makanya di sini mungkin saya nggak akan langsung kasih tipsnya. jadi biar popit indah itu harus warnanya merah, harus warnanya icu gitu. Tapi kita lebih baik kita paham dulu, oh, indah itu adalah ketika slide kita seperti apa. Jadi gitu kan. Nah, di sini manusia itu cenderung menyukai sesuatu yang indah. Kalau misalnya kita ada teori-teori gitu ya, tentang keindahan gitu. Mungkin di sini saya akan pinggung sekilas gitu ya, tentang keindahan itu. Jadi, kalau menurutnya Bapak Immanuel kan gitu ya, beliau adalah seorang filsuf gitu, yang banyak menuliskan teori-teori tentang keindahan, ternyata yang namanya keindahan itu bisa dipandang menjadi dua gitu ya. Keindahan itu bisa kita lihat secara subjektif, maupun keindahan itu bisa kita pandang secara objektif. Nah, kayak apa gitu kan. Ini di sini kalau misalnya kita baca gitu ya, ini saya rucu dari salah satu jurnal. Nah, keindahan subjektif itu ini teman-teman, mungkin teman-teman pernah mengalami gitu ya. Saya rasa, saya yakin setiap orang gitu ya, teman-teman yang ada di sini semuanya pernah mengalami itu. Jadi, keindahan yang subjektif itu, keindahan yang mendatangkan rasa senang terhadap subjek tertentu. Subjek itu kan kita ya. Jadi, ketika Anda melihat sesuatu, kemudian Anda merasa senang gitu, tanpa ada tendensi apapun gitu. Jadi, tanpa misalnya Anda senang nih sama HP, kenapa? Karena dia bantu saya untuk komunikasi, karena dia bantu saya untuk bisa chatting gitu. Bukan yang seperti itu gitu ya, itu bukan keindahan gitu. Jadi, bukan karena fungsinya membantu kita, terus dia jadi indah gitu. Tapi lebih karena tanpa tendensi apapun, lihat, saya lihat baju warna pink gitu. Wih, kok bagus ya? Indah gitu ya. Jadi, kayak tanpa tendensi apapun, bukan karena fungsinya, bukan karena, apa, karena kita kenal dengan yang bikin baju itu gitu ya. Tapi, tanpa tendensi apapun, kita tiba-tiba senang gitu, lihat gitu. Jadi, mungkin nanti ketika Anda lihat orang presentasi, lihat slide-nya, tanpa tendensi apapun, tiba-tiba Anda senang gitu kan, lihat slide itu gitu. Itu berarti bisa kita katakan, kalau objek-objek tersebut itu indah gitu. Jadi, yang membuat kita senang gitu. Kemudian, ada juga keindahan itu yang dipandang secara objektif. Teman-teman, jadi kalau yang tadi subjektif banget ya, tiap orang itu kayak bisa beda-beda gitu ya, standar keindahannya. Saya suka, bisa jadi kamu enggak gitu kan. Saya senang kok lihat PPT-nya, terus yang lain, enggak, saya enggak suka, enggak senang gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu yang subjektif gitu. Kadang ada satu orang yang senang, satu orang yang lain enggak gitu. Nah, yang hal seperti itu, mungkin akan sulit untuk kita pelajari di sini. Jadi, saya akan kesulitan untuk kasih tips-tips yang berkaitan dengan keindahan subjektif. Tapi, kita bisa pelajari nih, yang untuk yang kedua, keindahan objektifnya. Jadi, kalau misalnya kita bicara sesuatu yang indah, tapi yang objektif itu yang seperti apa. Jadi, kita udah tahu syarat-syarat keindahannya dulu gitu, teman-teman. Jadi, pengalaman keindahannya itu bisa diantisipasi sebelumnya. Jadi, saya bakal tahu kalau orang itu bakal senang nih, kalau lihat slide saya seperti ini, kayak gitu. Jadi, kita bisa antisipasi yang seperti itu. Jadi, di sini, kita bisa melihat keindahan itu jadi dua ya, teman-teman. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Kalau yang subjektif, itu kita akan kesulitan ya, untuk mengontrol. Tapi, kita bisa, kita nanti diskusi bersama tips-tipsnya gimana yang berkaitan dengan keindahan objektif ini. Jadi, kita bisa mengantisipasi orang bakal melihat slide saya indah jika seperti apa. Kayak gitu. Nah, keindahan objektif ini juga contohnya itu kayak misalnya kita kan, kayak di sebuah ruangan gitu misalnya ya. Kalau ruangannya bersih, itu kan kita kayaknya cenderung, itu adalah ruangan yang indah gitu ya. Ruangan yang bersih itu kan cenderung indah gitu ya. Jadi, itu kan udah objektif banget gitu ya. Saya udah bisa mengantisipasi biar orang itu senang di ruangan ini, saya akan membersihkan ruangan ini gitu kan. Jadi, itu keindahan objektif gitu kan. Udah tahu sebelumnya kalau ingin ruangannya indah, berarti dia harus bersih gitu. Itu analoginya seperti itu, untuk keindahan yang objektif. Nah, kemudian, ini juga analogi yang lain gitu ya. Karena saya suka gambar gitu ya. Mungkin saya akan selip-selipkan beberapa gambar-gambar gitu ya. Keindahan subjektif ini contohnya saya gitu ya. Saya di sini, ya Allah, Mas Lim Minho itu ganteng banget gitu kan. Jadi, kalau teman-teman suka K-pop gitu ya, karena saya suka K-pop, ya mungkin nanti saya akan selingkan, selingi-selingi tentang Korea-Korea gitu ya. Ya Allah, Mas Lim Minho itu ganteng banget gitu kan. Itu kan subjektif ya teman-teman. Jadi, menurut saya ganteng, tapi menurut teman-teman beberapa enggak gitu. Nah, tapi Mas Lim Minho ini ya, yang ada di kanan, itu dia juga bisa dipandang indah secara objektif gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman yang suka Korea gitu ya, tahu, kalau di Korea itu katanya standar kecantikannya itu tinggi loh gitu kan. Tandanya kalau misalnya, di sana itu sampai, kita harus merubah bentuk-bentuk tubuh gitu loh, biar dianggap cantik gitu kan. Ada yang sampai hal seperti itu. Nah, itu kan udah ada keindahan objektifnya. Jadi, di sana itu yang dianggap cantik, atau yang dianggap cakep, itu yang seperti apa. Nah, itu kan bisa kita analogikan sebagai keindahan objektif. Jadi, di sini kalau sayangnya mah yang nge-agang banget sama Lim Minho, itu subjektif gitu ya. Tapi, kalau si Lim Minho-nya di sana, kayaknya itu jadi dianggap cakep gitu. Karena mungkin sudah ada kriteriannya gitu ya. Orang Korea yang dianggap cakep, yang bisa dianggap cakep oleh orang Korea itu yang seperti apa. Itu kita bisa analogikan sebagai keindahan objektifnya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu gambarannya gitu ya. Jadi, kayak kita sepakat dulu sebelumnya, PowerPoint yang mau kita buat gitu, adalah PowerPoint yang estetik, atau PowerPoint yang indah, yang mana, itu keindahannya itu yang membuat kita senang gitu, lihat gitu ya. Tapi yang secara objektif gitu, yang bisa kita pelajari, itu yang seperti apa. Nah, kita balik lagi. Yang tadi itu masih kayak pembuka gitu ya. Jadi, saya ingin kita punya, apa namanya, kesamaan persepsi gitu ya. Keindahan itu apa sih? Jadi, slide yang seperti apa sih yang bakal kita buat gitu ya. Itu, ketika orang melihat slide kita itu senang, tapi kita udah bisa antisipasi sebelumnya gitu ya. Syarat-syarat, biar orang itu senang lihat slide kita itu yang seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang kurang sependapat gitu ya, atau saya nggak setuju bu, kayaknya keindahan itu nggak kayak gitu. Itu boleh ya, nanti bisa langsung on make, atau bisa langsung ya chat gitu. Saya senang banget kalau kita bisa diskusi. Nah, baik, kita kembali lagi gitu ya, ke materi utamanya, yaitu kita mau membuat slide powerpoint estetik untuk presentasi. Jadi, mungkin tadi Bu Ica juga sudah menjelaskan gitu ya, kalau presentasi itu sebenarnya adalah sebuah skill yang penting banget. Mulai dari teman-teman sekolah, itu saya yakin PR-PRnya, atau mungkin tugas-tugas kuliahnya, atau mungkin kalau ikut-ikut lomba, dan banyak lagi gitu ya, itu skill presentasi itu sangat dibutuhkan gitu. Makanya di sini, kita perlu bikin slide-nya juga mendukung gitu ya, agar presentasi kita itu bisa berhasil. Nah, kita diskusi tentang ini dulu. Sebelum kita bikin, kita harus tahu dulu fungsinya apa gitu ya. Kalau kita bikin sesuatu tanpa nggak tahu tujuannya apa, kan nggak enak gitu ya. Ngapain ya, kita bikin slide nggak tahu tujuannya gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih, fungsinya apa sih kita bikin slide gitu kan. Oke, ini saya baru ngecek kolom komentar gitu ya. Indah ada nama teman saya, dan lain sebagainya. Oke. Baik. Nah, oke, jadi di sini kita akan diskusi mengenai fungsi membuat slide gitu. Yang pertama mungkin ini nih teman-teman. Kita membuat slide itu agar alur presentasi itu menjadi lebih tersusun. Jadi, ibaratnya kereta api gitu ya. Slide presentasi ibarat kereta api gitu ya. Ada gerbongnya, itu kan ada banyak, dan dia datangnya nggak barengan gitu ya. Jadi nggak gerbong pertama sama terakhir nggak datang barengan gitu kan ya. Pasti dia datangnya satu persatu. Nah, itu bisa kita analogikan sebagai ketika kita presentasi gitu. Slide presentasi ibarat kereta api, ada kepalanya, yang datang kepalanya dulu ya, ada pembukaan, kemudian nanti ada isinya, isi pun pasti masih ada urut-urutannya gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita ngobrol isinya, itu kan juga masih harus ada urut-urutannya gitu, di dalamnya, kemudian baru nanti ada penutupnya. Nah, jadi tujuannya, kenapa sih teman-teman harus bikin slide, yaitu agar ketika kita ngomong di depan orang banyak, nanti kita itu kayak nggak ngelambiar gitu ya. Tiba-tiba ngomongin A, maunya ngomongin A, ternyata ngomongin B, C, D, F, G, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, makanya di sini kita perlu bikin slide, supaya itu bisa jadi patokan juga buat kita setelah ngomong A, berarti nanti lanjutannya saya bakal ngomong yang B nih, ya, bakal ngomong yang C setelahnya, D, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian, selain membuat alur presentasi menjadi lebih tersusun, itu juga akan menambahkan rasa percaya diri ya, ketika kita udah punya alur, ketika kita mau ngomong apa, itu kan berarti menunjukkan kesiapan diri kita gitu ya, kita udah prepare, makanya itu akan, kalau kita punya slide, itu tentu akan meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, ketika kita presentasi nanti. Kemudian, ini yang kedua, fungsi membuat slide yang kedua, yaitu, ini, memberi gambaran visual informasi. Jadi, tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Bu Ica gitu ya, sebelumnya, bahwa manusia itu cenderung lebih bisa menangkap informasi berupa visual gitu, itu kayak lebih cepat gitu ya, daripada yang hanya cuma ngomong doang gitu kan, jadi sering gak sih kalian melihat sesuatu, atau mengalami sesuatu secara langsung, itu kayak lebih teringat, daripada cuma diceritain orang gitu kan, jadi disini, dengan membuat slide PPT, itu kan kita bisa memberikan pengalaman visual gitu, jadi gak cuma sekedar kita cuma ngomong, kemudian orang lain mendengarkan, tapi kan, gak ada pengalaman visualnya, kalau kita cuma ngobrol doang tanpa slide, tapi dengan adanya slide, kita akan memberikan pengalaman visual itu. dan kalau kita sambung-sambungkan ya, dengan peradaban manusia gitu, jadi sebelum zaman sejarah gitu ya, jadi zaman sebelum ada tulisan bahkan ya, di zaman prasejarah dulu, itu manusia itu sudah mulai menggambar gitu ya, sudah bermain secara visual gitu ya, di dinding-dinding buah gitu, ini salah satu lukisan di dinding buah yang paling tua gitu ya, tahun 15.000 sampai 10.000 sebelum masahi dulu, itu manusia itu menggambar di dinding-dinding buah gitu ya, mereka menggambar entah itu hewan, entah itu kadang ada gambar-gambar yang mungkin, makhluk-makhluk yang bahkan kita gak pernah lihat itu, di dalam kehidupan kita gitu ya, itu ada banyak sekali gambar-gambar seperti itu, nah disitu kita bisa simpulkan kalau manusia itu sudah merupakan makhluk visual, itu sudah sejak zaman dulu gitu ya, sejak nenek moyangnya, nenek moyangnya, nenek moyangnya kita gitu kan ya, udah jauh banget gitu ya. Kemudian ini juga huruf-hiroklip, itu kan juga peradaban yang sudah lama banget ya, peradaban Mesir yang sudah lama itu, juga mereka menggunakan, kalau misalnya ini di zoom gitu ya, huruf-hiroklip itu isinya gambar-gambar teman-teman ya, ada gambar, mungkin ada gambar mataharinya, ada gambar burung, ada gambar bintang gitu, yang disusun-susun, sehingga kayak memunculkan makna tertentu gitu kan, di huruf-hiroklip itu. Nah, peradaban Mesir kuno ini aja itu sudah 3100 sebelum masehi, itu udah kayak, udah lama banget gitu ya, udah zamannya nenek moyang, pun manusia itu adalah makhluk yang visual gitu, makanya penting banget gitu ya, kita menyampaikan informasi melalui visual gitu ya, di dalam slide-slide kita. Nah, ini kemudian kalau kita relasikan, itu kita ngomongin zaman dulu gitu, bu ngapain gitu ngomongin zaman dulu, kalau yang sekarang gimana? Nah, yang sekarang itu juga sama teman-teman, kita juga masih makhluk visual gitu, teman-teman coba cek HP-nya. Di situ kan banyak banget, apa namanya, icon-icon gitu ya, mulai dari Instagram gitu, di Instagram aja itu fitur berbagi foto gitu kan, berbagi gambar, meskipun sekarang udah geser, kayaknya dia udah mulai beranjak ke video, tapi video pun itu visual gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat aja gitu ya, bahkan di aplikasi-aplikasi, di handphone yang kita gunakan sehari-hari, semuanya itu berbasis visual, mulai dari kita main games, kita main Facebook, kita main itu, semuanya itu ada, ada gambar-gambarnya, yang semuanya itu berkaitan dengan visual gitu ya. kemudian objek-objek atau benda-benda yang kita pakai sehari-hari gitu ya, misalnya teman-teman pakai sepatu, wih gila, garisnya ada tiga, mahal tuh berarti, ya enggak, kalau garisnya dua, oh kawai gitu misalnya kan, udah kelihatan gitu ya, merknya apa, hanya dari visualnya aja. Kemudian kalau minum kopi nih, logonya ada gambar Starbucks-nya gitu kan, itu langsung bisa dikenalin gitu ya, hanya dari warna hijunya gitu. Nah, itu kan betapa visualnya gitu ya, manusia itu. kemudian ada Apple gitu ya, misalnya kalian bawa laptop, ada gambar Apple-nya, Apple-nya enggak kerowak, wah itu berarti biasa aja itu. Tapi kalau Apple-nya kerowak, wah itu mahal gitu kan. Kemudian di jalan aja gitu ya, kalau misalnya kita jalan-jalan, atau kalian naik kendaraan di jalanan gitu kan, kiri-kanan itu juga semuanya, bahasa-bahasa yang digunakan itu juga menggunakan bahasa visual gitu. Dan kita tuh kayak lebih cepat menangkap itu, kalau misalnya ada bed di coret gitu, oh itu kita enggak boleh parkir gitu. Jadi enggak kelamaan kita membaca dilarang parkir, atau enggak buru-buru kita nunggu ada orang yang, apa ngasih tahu, eh enggak boleh loh parkir di sini gitu kan, tapi cukup hanya dengan gambar aja, kita udah paham gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Nyata kita enggak boleh parkir misalnya di situ. Atau mungkin kalau lampunya merah, kita enggak boleh jalan gitu kan. Sederhana itu, tapi kalau kita kaji lagi, oh itu semuanya bahasa-bahasa visual gitu ya. Yang kita bisa ingat itu bahkan di luar kepala ya, merah otomatis berhenti, hijau otomatis kita jalan lagi gitu ya. Itu udah kayak udah kebiasaan kita gitu ya. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya, ini nih. Ini saya ambil dari datanya Kementerian Kesehatan ya. Jadi ternyata memang benar gitu ya. 90 persen informasi yang dikirim ke otak itu sifatnya visual. Jadi kita kayak memang lebih bisa menangkap informasi itu lebih cepat kalau misalnya kita melihat hal-hal visual gitu ya. Kemudian di sini, otak manusia itu memproses 60 ribu kali lebih cepat gitu ya, daripada ketika kita memproses teks gitu. Jadi tadi juga sudah disampaikan Bu Ica ya, kalau misalnya kita lihat, itu kayaknya lebih cepat gitu daripada kita baca. Kemudian di sini, 50 persen kapasitas otak bertugas memproses informasi visual. Jadi intinya, memang kita itu didesain sebagai lebih mudah menangkap informasi-informasi secara visual. Tadi, masuk ke arah. Oke. Oke, baik. Mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, ini, fungsi kita untuk bikin slide, yang ketiga adalah kita bisa membangun image. Iya enggak sih? Teman-teman, membangun image itu enggak cuma di medsos gitu ya. Jadi, kalau kita bisa membangun image itu dengan banyak hal gitu, dari fashion kita gitu ya. Misalnya kita jalan-jalan, kita tuh sebenarnya orangnya itu males olahraga sih, tapi kalau saya jalan-jalan keluar, saya pakai sepatunya, sepatu adidas bajunya, pakai apa, baju olahraga gitu ya. Udah kelihatan sporty banget gitu kan. Udah kelihatan kayak saya suka olahraga gitu kan. Nah, ternyata hal itu pun juga bisa kita buat gitu ya. Kita mainkan di dalam slide presentasi gitu ya. Jadi, kita bisa bangun image nih, melalui slide presentasi kita, menunjukkan kesiapan kita, menunjukkan siapa diri kita, menunjukkan bagaimana sih karakter kita gitu kan. Jadi, misalnya kayak ini. Kita bisa kelihatan chat-like gitu ya, kelihatan kekanak-kanaan, kalau misalnya kita bikin slide presentasi yang mungkin ya seperti ini ya, yang image-nya itu memang kekanak-kanaan gitu. Atau mungkin kita mau kelihatan elegan ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa bikin slide yang seperti apa. Kita pengen kelihatan lovely, kita pengen kelihatan sebagai orang yang fun gitu kan. Kita bisa mainkan itu melalui slide kita gitu ya. Jadi, secara tidak langsung, apa yang Anda tampilkan gitu ya, ketika Anda presentasi slide Anda, selain juga pasti penampilan orang yang presentasi gitu ya, itu juga bisa membangun image Anda gitu kan. Pengen kelihatan seperti apa sih Anda di mata audiens Anda gitu. Pengen kelihatan fan kah, pengen kelihatan humoris kah, atau pengen kelihatan elegan, tapi, atau yang terpercaya, itu semuanya bisa kita mainkan salah satunya gitu ya. Saya nggak bilang hanya dengan slide aja gitu ya, tapi ini salah satunya dengan menggunakan slide presentasi kita. Tapi tentu dengan cara, juga perlu didukung dengan cara bicara gitu kan, perlu didukung juga dengan penampilan kita, perlu didukung juga dengan bagaimana kita, tatapan mata kita ketika presentasi gitu kan. Nah, tapi ini salah satu yang bisa membangun image kita, salah satunya melalui slide gitu, tapi harus tetap didukung dengan yang lainnya. Nah, kemudian, ini, presentasi itu menjadi tidak optimal ya, jika slide yang kita tampilkan itu kurang menyenangkan. jadi seperti yang kita diskusikan di awal tadi gitu kan, kalau slide yang estetik gitu ya, slide yang indah, itu slide yang bikin kita senang gitu. Jadi, tentu presentasi kita itu menjadi tidak optimal ketika orang melihat slide kita aja itu udah, duh kok ngeselin ya slide-nya gitu banget gitu, itu udah bikin bete gitu, orang melihat presentasi Anda gitu kan. Jadi, presentasi Anda itu menjadi kurang optimal, meskipun Anda itu isi presentasinya itu sebenarnya menarik gitu kan. Tapi ketika slide-nya kurang menyenangkan, atau kurang enak dilihat, atau bikin audience itu head mood gitu ya, lihat slide kita, tentu apa yang kita sampaikan itu menjadi kurang optimal. Makanya di sini, kita mau coba gitu ya, gimana sih bikin slide presentasi yang bikin orang itu senang gitu kan. Nah, ini misalnya, ini contoh yang menurut saya kurang menyenangkan gitu ya, menurut keindahan subjektif saya, ini kurang menyenangkan, tapi saya rasa pasti juga akan diaminik dengan keindahan yang secara objektif gitu ya. Ini udah banyak teksnya, hurufnya gonta ganti gitu ya, ini kenapa hurufnya banyak banget gitu ya, satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya, lima macam huruf gitu kan, di dalam satu slide, kemudian warnanya kenapa sih kok harus gradasi gitu ya, dari ijo ke hitam, udah gitu tulisannya hitam gitu ya. Ini kalau misalnya kita baca, pas presentasi, teman-teman ini kayaknya ini slide presentasi seperti ini tuh, biasanya cenderung digunakan oleh presentator yang dia nggak siap gitu ya. Karena dia nggak tahu dia harus ngomong apa, makanya semua informasi itu perlu ditaruh di slide gitu. Nah, itu menandakan Anda nggak siap gitu, kalau sampai Anda bikin slide presentasi seperti ini, karena Anda pasti nggak tahu bakalan mau ngomong apa gitu ya, saking banyaknya informasi di dalam satu slide. Kemudian warnanya juga, ya ampun itu semakin ke bawah itu kayak makin buruk gitu ya, kita kayak semakin ke bawah itu semakin tidak terbaca gitu ya, karena semakin tidak kontras gitu, antara warna dengan tulisannya. Kemudian ini, oh my god, ini tuh kayak pedal pop, yang ngerasa Renboy itu loh teman-teman ya. Ini tuh, ya ini kayak mengingatkan saya pada pedal pop gitu, jadi udah backgroundnya warna-warni, tulisannya itu kayak, ya ini nggak tahu ini, seperti apa gitu ya, ini perasaannya ketika melihat ini tuh, kok kayaknya ngejreng sekali gitu ya, terus kenapa harus ada gambar bapak-bapak yang lagi ngeropong bintang gitu ya, ini apa relevansinya gitu ya, dengan isinya gitu. Nah ini juga, kalau menurut saya gitu ya, saya yakin mungkin beberapa teman-teman juga ada yang sepakat gitu ya, kalau kita bisa bilang ini slide presentasi yang eng banget gitu ya, yang ya no comment lah ya, untuk slide presentasi yang seperti ini. Dan saya harap ini tidak terjadi ke teman-teman yang sudah ikut starter kelas ini gitu ya, jadi udah tahu gitu, nanti berarti saya nggak bakal deh bikin background pedal pop dengan tulisan dengan warna seperti ini gitu kan. Oke, ini juga, itu tadi udah warnanya gonjreng-gonjreng gitu ya, yang ini gambarnya kayak tumpang tindih gitu ya, kayak ada gambar di dalam gambar, di atas gambar, di sebelahnya gambar gitu kan. Kemudian warnanya juga, kenapa sih harus warna gradasi-gradasi seperti ini gitu ya, untuk tulisannya ini kita harus baca dari mana gitu ya, kan manusia itu kalau di Indonesia gitu ya, baca itu dari kiri ke kanan, ini dari manakah saya harus membaca, haruskah dari bawah dulu, atau dari tengah, atau dari mana gitu ya, bingung kan ya. Nah, ini contoh slide yang kurang menyenangkan gitu ya, jadi belum sempat dijelaskan apa isinya, kita kayak udah bete duluan gitu ya, aduh ngapain sih ini presentasi apaan gitu kan. Makanya, kalau menurut saya ini adalah contoh slide presentasi yang kurang menyenangkan tadi ya, yang kurang indah tadi. Nah, oke, ini tadi kalau misalnya ini tadi itu contoh-contoh slide yang kurang menyenangkan gitu ya, mungkin nanti teman-teman dalam sehari-hari juga mungkin pernah gitu menemui slide-slide semacam ini gitu ya, yang menurut Anda kurang menyenangkan gitu ya ketika dilihat. Nah, kemudian, nah ini baru di sini kita mau diskusi nih, jadi gimana dong cara bikin slide itu, supaya menyenangkan. nah kalau tadi di awal kita udah diskusi tentang definisi keindahan, berarti kita udah sepakat kalau definisi keindahan itu adalah sesuatu yang membuat kita senang gitu ya, tapi yang objektif, berarti kita udah bisa memprediksi orang bakal senang dengan syarat-syarat orang bikin senang itu kayak apa gitu kan, terus kemudian yang kedua tadi kita udah tau gitu ya, oh berarti fungsinya kita bikin slide adalah untuk ada tiga poin tadi, kita udah tau gitu ya, berarti sekarang kita, saya yakin teman-teman udah, kita udah sepakat nih, berarti bikin slide itu penting, supaya bikin orang senang dengan presentasi kita, jadi tipsnya untuk membuat slide adalah gitu kan. nah ini tadi juga Steve Jobs ini juga tadi sudah jadi salah satu contohnya Bu Ica gitu ya, karena emang beliau itu kalau misalnya teman-teman cari tips-tips presentasi itu, beliau menjadi salah satu contoh gitu ya, yang patut untuk kita tiru memang ya dalam membuat slide-slidenya, yang pertama adalah satu pesan itu di dalam satu slide nih ya teman-teman, jadi kebanyakan gitu ya, yang mungkin bahkan kadang saya juga masih melakukan ini gitu ya, tapi saya juga sering melihat ketika di kelas, mungkin ya pengalaman saya melihat presentasinya mahasiswa, itu juga sama gitu ya, kebanyakan gitu teman-teman yang lagi presentasi itu dalam satu slide, itu isinya pesannya itu semuanya dimasukin gitu ya, itu kayak gado-gado gitu ya, jadi udah ada lontongnya, ada tomatnya, ada tahunya, semuanya kayak dimasukin gitu ya, padahal ketika kita bikin slide presentasi itu, nggak sama dengan kita bikin gado-gado tadi gitu kan, jadi kita harus, tampilkan satu persatu, jadi presentasi itu kayak fine dining gitu, jadi ada pembukanya, ada menu utamanya, kemudian ada penutupnya gitu, satu-satu masuknya gitu kan, jadi yang pertama mungkin, ini ya, yang paling utama gitu, jadi teman-teman itu kadang, ada yang bilang, kalau bikin slide presentasi itu dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, tapi sebenarnya itu relevan sih, tergantung jumlah besar yang mau Anda sampaikan gitu, jadi kayaknya lebih tepatnya, daripada menghitung jumlah slide gitu ya, batasan jumlah slide, lebih kepada informasi apa gitu ya, di dalam slide itu yang mau kita sampaikan, jadi kalau misalnya kita, mau menyampaikan tiga pesan, ya berarti ada tiga slide gitu kan, tapi kalau pesan yang kita sampaikan, memang banyak gitu ya, seratus pesan, berarti ya otomatis jumlah slide kita, akan semakin banyak gitu ya, jadi jangan dipaksakan, untuk dimampatkan semua, ke dalam satu slide, hanya dengan, karena ingin biar slide itu kelihatan dikit gitu kan, jadi itu relevan sih, tergantung berapa informasi, jumlah informasi yang mau kita sampaikan, nantinya satu pesan itu, ada di dalam satu slide, nah jadi kayak misalnya ini teman-teman bisa lihat nih, ini saya ambil dari gambar-gambarnya, Pak Steve Jobs gitu ya, kalau misalnya ketika beli presentasi itu, udah nggak ngadi-ngadi gitu ya, udah nggak ada gambar bunga-bunganya, udah nggak ada frame-frame yang aneh-aneh gitu ya, itu isinya ya cuman pesan yang mau dia sampaikan gitu ya, gambar yang mendukung pesan yang mau dia sampaikan, coba dijaga di sini, gambarnya cuman gambar baterai gitu, isinya apa, isinya ya yang, nanti beliau yang menjelaskan gitu kan, di sini ada gambar handphone, sama tulisan $199,8 giga gitu ya, maksudnya apa gitu ya, ya nanti beliau yang menjelaskan, jadi bukan yang kayak slide ini tadi ya teman-teman ya, isinya pesan semua, tapi kayak nggak fokus gitu, ini mau nyampein apa gitu, jadi mungkin kita bisa bandingkan, antara slide-slide ini tiga slide ini tadi, slide icu hitam, slide paddle pop, sama slide gambar di dalam gambar di dalam gambar ini, dengan slide-nya Steve Jobs gitu ya, ini udah sangat bisa kita lihat gitu ya perbedaannya, itu yang pertama, jadi pastikan di dalam satu slide Anda nanti itu, hanya terdiri dari satu pesan, biar kita fokusnya sebagai audiens, oh maksudnya ini gitu ya, bukan yang lain gitu, kemudian, tips yang kedua, ini, susun dengan alur yang teratur tadi, sama dengan fungsinya kita bikin slide, tentu supaya ngomong kita itu teratur gitu ya, jadi jelas gitu ya, ada pembukanya, ada isinya, ada penutupnya, jadi mungkin teman-teman itu bisa persiapkan dulu nih, mungkin beberapa hari sebelumnya gitu ya, persiapkan dulu, kalau mau presentasi, saya itu nanti bakal ngomong apa aja di dalam presentasi itu, jadi menunjukkan kesiapan juga ya, ketika Anda udah tahu isi presentasi Anda, kemudian disusun, oh nanti ketika membuka presentasi, saya bakal ngomong apa, nanti isi presentasi saya dimulai dari mana ya, gitu ya, kemudian nanti saya tutup dengan cara seperti apa ya, presentasi saya, perlu ada kesimpulannya nggak, atau apa ya, perlu kita akhirnya dengan kata-kata penutup seperti apa, di dalam presentasi gitu, itu semuanya, saran saya gitu ya, Anda rencanakan, karena itu nanti juga sangat berpengaruh, ketika Anda bikin slide gitu, jadi jangan sampai, harusnya mau ngomong, habis ngomong A, mau ngomong B, kok slide-nya jadi yang D, gitu kan, jadi kita kayak bingung gitu ya, alur kita jadi kayak terganggu, presentasi kita juga jadi terganggu juga gitu, padahal, fungsi slide itu kan untuk mendukung presentasi gitu ya, jangan sampai malah sebaliknya, dengan slide kok malah kita bingung ya, kita mau presentasi apa, hanya karena urutan slide-nya itu nggak teratur gitu, jadi kalau alfabet itu A, B, D, D, E, kenapa kok di slide saya jadi A, E, F, G, H gitu ya, kok nggak jelas gitu ya, saya tadi mau ngomong apa gitu ya, nanti malah bikin Anda nervous gitu si slide itu, nah jangan sampai malah jadi bumerang gitu ya slide ini, karena dia bisa banget mendukung presentasi Anda, mendukung kesuksesan presentasi Anda, tapi bisa juga dia sebaliknya bakal jadi bumerang, kalau Anda tidak persiapkan dengan baik slide presentasi ini, jadi susun dulu dengan alur yang teratur, baru kemudian nanti kita kasih, kalau kita bikin, karena saya sering, karena beberapa penelitian saya itu bikin storybook gitu ya, kita bisa bikin storyboard juga gitu ya, di dalam slide presentasi gitu ya, jadi pertama saya bikin orat-oratan, slide satu isinya apa, slide dua isinya apa, slide tiga isinya apa, sesuai nggak kita coba baca gitu, alurnya enak nggak dibaca gitu, jadi kan kita presentasi itu sebenarnya sama kayak kita bercerita gitu ya, ada openingnya, ada isi ceritanya, kemudian ada endingnya gitu, kemudian itu tips yang kedua, kemudian untuk tips yang ketiga di sini, ini teman-teman, nah teman-teman perlu memperhatikan yang namanya hirarki visual, apa sih hirarki visual itu, hirarki itu kan kayak semacam tatanan gitu ya, urut-urutan gitu, kalau hirarki di dalam keluarga itu kan ada bapak, ada ibu, ada anak gitu, ternyata di dalam visual atau di dalam gambar itu juga ada yang namanya hirarki, jadi contohnya kita bisa membangun hirarki itu dengan ukuran font, kita bisa membangun hirarki itu dengan warna, kayak apa sih gitu maksudnya, contohnya mungkin seperti ini ya, di sini ada hirarki visualnya, ini gambarnya saya ambil dari karya mahasiswa ya, karyanya mahasiswa DKB, kemudian di sini, ini contoh hirarki visual gitu ya, jadi di sini judul presentasinya, supaya kita bisa bahkan hirarki, ya judul presentasinya ditulis dengan ukuran font mungkin yang lebih besar, atau mungkin dengan warna yang berbeda, di sini saya coba bikin ukuran font yang lebih besar, dengan warna kasih highlight yang berbeda, daripada subjudul dan nama anggota tim dan lain sebagainya, nah yang namanya subjudul gitu, karena dia hirarkinya di bawahnya judul, tentu kita bikin ukurannya lebih kecil gitu ya teman-teman, jadi setelah detil itu, mungkin teman-teman bisa mulai perhatikan gitu, kalau yang sebelumnya, udah pokoknya tulis aja judulnya ini, nama anggota tim saya ini, tanggalnya kapan saya mau presentasi gitu, nah mungkin selepas dari sini nanti, jadi teman-teman bisa lebih memperhatikan ini gitu ya, karena ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat slide kita itu jadi kelihatan lebih estetik tadi, jadi kita perlu memperhatikan hirarki, kalau judul utamanya kayak koran gitu ya, headline itu kan ukurannya besar, kemudian subjudulnya, mungkin ada subheadlinenya di berita, itu dia ukurannya juga nggak sebesar judul utamanya gitu kan, kemudian nama anggota tim juga mungkin Anda bisa, dengan ukuran font yang lebih kecil, kemudian bisa mainkan juga dari warnanya, jadi kalau misalnya Anda teman-teman gitu ya, membayangkan slide presentasi yang estetik itu yang penuh animasi, atau mungkin yang warna-warni, cerah-ceria, penuh gambar, maksudnya dalam artian hanya animasi bergerak yang amazing banget, itu kalau saya gitu ya, kalau saran saya itu, kita bisa geser sudut pandang itu menjadi, karena slide presentasi itu kan tujuannya untuk mendukung kita presentatornya ya, jangan sampai slide itu berlaku sebaliknya, jadi orang malah lebih fokus ke slide kita, karena hanya animasinya muter-muter ke sana kemari gitu, tapi malah nggak fokus dengan pesan kita, itu malah bahaya, ya nggak sih? Jadi buatlah yang sederhana, tapi informatif gitu, menurut saya itu akan jauh lebih mendukung, dan jauh lebih estetis ketika kita membuat slide, karena tujuan presentasi itu kan bukan sekedar membuat orang itu terlena dengan animasi yang ada di slide kita, tapi bagaimana orang itu bisa menangkap informasi isi dari presentasi kita, jadi pastikan dengan slide yang Anda desain itu, slide yang teman-teman desain itu, pesannya itu tersampaikan gitu ya, jadi itu yang paling utama gitu ya, jadi itu tujuannya untuk mendukung, kita menyampaikan informasi ketika presentasi, yaitu salah satunya dengan menggunakan hirarki visual, jadi kita tentukan informasi paling penting itu apa, kita highlight, kita bikin ukuran itu lebih besar, kemudian informasi-informasi penjelas, misalnya kayak siapa yang bikin, atau mungkin kapan kita presentasi, itu dengan ukuran yang lebih kecil gitu ya. Kemudian, pemilihan warna, ini juga yang sering sangat membuat kita terganggu gitu ya, sesederhana kita memilih warna merah, kuning, atau hijau di dalam slide presentasi kita, itu ternyata ada teorinya teman-teman ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar color teori, itu ada trik-triknya, gimana supaya warna yang kita padupadankan itu terlihat serasi, cuman kayaknya kita nggak akan belajar sedetil itu gitu ya, di sini, tapi saya bisa kasih saran, satu website, yang mana kalau misalnya teman-teman mau cari padanan warna yang serasi, karena saya sendiri secara pribadi, kalau misalnya saya disuruh milih warna gitu ya, menentukan warna-warna yang harmonis, itu juga perlu waktu lama dan kesulitan gitu ya, biru yang ini saya harus padankan dengan merah yang mana ya, biar grafi, biar kontras, biar estetik gitu ya istilahnya, nah mungkin untuk membantu gitu ya, agar kita nggak kesulitan memilih warna-warna yang harmonis tadi, teman-teman bisa pakai websitenya ini, color.adop.com, nah di sini kita bisa ada, kalau misalnya dibuka gitu ya, itu nanti muncul website seperti ini, jadi di sini kita bisa meng-create gitu, mungkin tapi kita nggak akan create di sini ya, kita bisa explore, kemudian ada trend palet warnanya, nah nanti mungkin kalau misalnya tadi, saya coba cek di trend gitu ya, oh ini warna-warna yang masuk trending di dalam adop.com gitu ya, tapi kita bisa juga explore gitu ya, kalau kita explore nanti teman-teman bisa bikin kayak warna tema sendiri gitu, misalnya oh saya ingin nuansanya winter gitu ya, ini tadi ketika saya cari winter di sini, ternyata nuansa warnanya kita bisa pakai warna-warna seperti ini gitu ya, jadi nanti kita udah pakai, nanti ketika kita bikin slide, oh yaudah kita bisa bikin warna birunya, nyontek birunya ini, coklatnya ini, putihnya ini, kayak gitu, jadi kita tinggal nyontek aja sih, kalau misalnya kita pakai adop color ini, nah mungkin saya bisa kasih contoh satu gitu ya, ini saya ambil dari color palet, beberapa color palet yang ada di adop tadi, nah ini yang di sebelah kiri, ini warnanya kayaknya ini lebih ke nature-nature gitu ya, nah ini warna hijaunya, kalau dipadankan dengan coklat, yang ini itu kan enak gitu ya, langsung enak dilihat gitu ya, yang sebelah kanan juga, ini kita tinggal nyontek aja sih, jadi kalau misalnya teman-teman, ini kan ada di dalam PowerPoint gitu ya, itu kan ada eyedropper tool-nya, jadi misalnya teman-teman cek, ini itu bisa kita, misalnya saya mau ngubah warna gitu ya, di warna hijau ini itu, kalau misalnya teman-teman lihat di shape fill sini, di sini tuh ada eyedropper-nya, jadi eyedropper-nya itu kayak tinggal kita, cetekin gitu ya, di warna yang mau kita contek gitu ya, nah dia udah berubah gitu, sesuai dengan warna yang mau kita contek, jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkan ini gitu ya, untuk bikin warna-warna di dalam slide presentasi kalian, jadi saya biasanya melakukan ini sih, jadi saya kayak nyontek warna di palet-palet mana gitu ya, atau mungkin dari gambar-gambar ada warna yang saya suka, itu saya kayak tinggal comot-comot gitu ya, saya contek warnanya, untuk kemudian saya jadikan warna-warna di dalam slide presentasi saya, nah ini yang ini juga, nanti teman-teman bisa ambil, mungkin print screen aja gambarnya dari website, dipotong, kemudian nanti di, itu ya, di comot-comot gitu ya warnanya ya, kayak shape fill, tinggal, oh ini saya mau nyontek warna, ini, krimnya gitu ya, nah ini dia udah berubah gitu ya, nanti kita tinggal main-mainkan, dan kalau saran saya sih, nggak usah pakai warna terlalu banyak gitu ya, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, udah ada 5 warna ya, di dalam palet ini, yaudah pakai 5 warna itu aja, untuk main-main di dalam slide teman-teman, itu, itu untuk tip saya dalam pemilihan warna, kemudian, nah ini, yang kelima nih, saya sarankan juga teman-teman, untuk tidak menggunakan terlalu banyak font, kenapa? ya karena itu nanti, jadi kayak terlalu visualnya itu jadi terlalu rame gitu ya, jika terlalu banyak jenis font gitu ya, banyak jenis font di dalam 1 slide, jadi saran saya sih, pakai aja 1-2 jenis font dalam presentasi, tapi teman-teman bisa memainkan, di dalam PowerPoint kan juga ada ya, ini fitur bold italic sama underline, nah itu silahkan dimainkan di situ, jadi kalau misalnya teman-teman perlu pingin, daripada pakai font jenis lain, mending teman-teman mainkan aja, di bold aja, supaya dia kelihatan beda dengan font yang tadi, padahal pakai font yang sama kan ya sebenarnya, misalnya contohnya, kayak gini, ini saya menggunakan font yang sama, tapi kelihatan seperti beberapa font yang berbeda kan ya, hanya dengan memainkan italic-nya, hanya dengan memainkan underline-nya, hanya dengan memainkan bold-nya gitu ya, jadi judul, kemudian kalau mau kasih keterangan judul, bisa kita italic aja gitu ya, tapi bold-nya dihilangin, atau mungkin bisa kita pakai underline gitu, jadi sesederhana itu gitu kan ya, jadi daripada kalian milih-milih font, bingung downloadin font yang unyul-unyul gitu ya, ya mungkin boleh lah kita download font, cuman kalau saran saya gitu, mending kita pakai satu font, tapi font itu tuh punya, bisa kita bold, bisa kita italic, bisa kita underline gitu ya, jadi itu lebih membuat kita seolah-olah punya banyak jenis font, padahal sebenarnya kita cuma pakai satu. kemudian tips selanjutnya, di sini ada memperbanyak gambar, dan meminimalkan tulisan. Waktu kecil aja gitu ya, teman-teman juga di, ketika belajar sesuatu, waktu kita kecil itu kan isinya gambar semua ya, kita belajar huruf, isinya gambar, tulisan apel, gambar apel gitu ya, muncul ya, jadi nggak cuma tulisan doang kan ya, isinya sejak kita kecil aja, kita belajar melalui gambar gitu, jadi sekarang pun sebenarnya kita sama sih ya, kita juga sama, kita akan lebih mudah ketika kita belajar melalui gambar, kita lebih mudah memahami ketika kita punya experience gitu ya, kita punya pengalaman melihat gitu, daripada hanya pengalaman mendengar. Makanya, kalau saran saya, ketika teman-teman bikin slide, ya gambarnya aja gitu yang diperbanyak, karena tulisan ini, kalau misalnya tulisannya banyak kan nanti cenderung, saya misalnya lihat teman-teman presentasi, banyak tulisannya, kayaknya saya nanti jadi lebih fokus baca tulisannya deh, daripada mendengarkan teman-teman, padahal ternyata sebenarnya isi tulisan sama isi yang teman-teman omongin sama gitu, jadi kayak ngapain gitu ditulis, kalau nanti juga diomongin gitu kan, jadi kayak mending gambar aja gitu, tapi nanti teman-teman jelaskan. Kemudian, tips yang ketujuh ini ya, less is more teman-teman, jadi tampilkan yang perlu-perlu aja, ini ngapain ada gambar durian gitu ya di sini, ini hilangin, siapa ini yang naut gambar durian di sini, ya enggak, kemudian ini ngapain sih ada, aduh ini ada mas-mas mbak-mbak, atau apa sih ini yang ada tanda tanya, terus dia goyang-goyang gitu, enggak relevan gitu kan, buat apa ada di sini gitu, mending dihilangin, kan jadi saya kayak jadi kepingin durian ya, lihat ini ya, jadi enggak fokus melihat presentasinya, jadi saya, aduh kayaknya saya harus beli durian deh habis ini, ya enggak sih gitu, jadi kalau saran saya, less is more teman-teman, tampilkan yang perlu-perlu aja, uang yang enggak relevan, supaya apa, supaya tidak terganggu nih konsentrasi, audiens yang sedang mendengarkan Anda presentasi, ya enggak, saya jadi kepikiran durian loh ini, jadi kepikiran, kenapa sih saya melihat fokusnya itu, jadi kayak fokus ke animasi yang di bawah, daripada fokus ke tulisannya gitu, karena dia goyang-goyang, dari tadi enggak berhenti gitu kan, nah, hal-hal seperti inilah yang, mungkin maksud kita, kalau saya, saya juga pernah gitu ya, punya pengalaman pikir powerpoint, itu yang kayak, enggak kepingin powerpoint saya, itu kosongan, pojokannya ini kayaknya perlu ada sesuatu di pojokan gitu kan, padahal sebenarnya enggak ada pun enggak apa-apa teman-teman ya, jadi saya juga pernah mengalami itu ya, dulu pas sekolah gitu ya, ketika saya belum belajar banyak, mengenai keindahan atau estetika, atau tentang desain gitu ya, itu saya juga dulu kepingin itu kayak semua objek itu, saya masukin, karena saya merasa ini kayaknya lucu deh, saya ingin teman-teman saya tahu, saya punya gambar yang lucu gitu kan, akhirnya saya masukin ke slide saya, tapi, kalau setelah, ketika pengalaman saya menjadi audiens yang lihat gitu, ternyata itu, mengganggu gitu ya, mungkin pertama juga ada yang merasa demikian, saya jadi kayak fokus ke animasian yang ada di pojokan itu, daripada orang yang presentasi, jadi ini sih, nanti ke depannya gitu ya, kalau saran saya, hilangkan aja nih gambar-gambar yang enggak relevan, kecuali kalau, memang kita ngomongin durian ya, kita ngomongin, ternyata durian yang baik itu adalah durian yang apa gitu ya, memang topiknya bercocok tanam durian gitu ya, itu enggak apa-apa sih ada gambar duriannya, tapi kalau enggak, ya hilangin aja gitu, nah kemudian ini, waktu saya, kurang berapa menit ya mbak, kurang 11.10 ya, untuk waktunya kurang lebih, masih ada 15 menit ya bu, ini nanti sambil ada sesi tanya jawab juga, oh oke, baik, oke, nah, ini tadi, untuk tips-tips, dari saya gitu ya teman-teman ya, ada tujuh tips, yaitu satu pesan itu dalam satu slide aja, susun dengan alur yang teratur, perhatikan hirarki visualnya, pilih warna yang harmonis, tips untuk memilih warna, teman-teman bisa pakai adep color tadi, kemudian tidak menggunakan terlalu banyak font, tapi mainkan aja ke bold italic atau underlinenya, kemudian banyain gambarnya, minimalkan tulisan, dan hilangkan hal-hal yang enggak relevan di slide teman-teman. Nah, kalau saya pribadi sih, saya lebih suka membuat slide itu sendiri gitu ya, jadi kayak, kita bisa mengeksplorasi sendiri slide-slide yang kita buat, tapi, ada juga sih, ini ada satu web, yang memang dia menyediakan template-template untuk presentasi, jadi dia udah ada, kita tinggal download, dan dia udah nyiapin banyak macam slide gitu ya, yang mungkin teman-teman udah beberapa udah pada pakai gitu ya, tapi, kalau misalnya kita pakai template-template yang seperti ini, itu, kita jadi, ngikut gitu kan ya, ya ada template-nya seperti ini, kita masukin-masukinnya itu ya harus sesuai dengan template itu, tapi kalau misalnya kita bikin sendiri gitu ya, itu kita bisa lebih eksplorasi lagi untuk desain slide PowerPoint-nya. Ini saya kemarin coba download salah satu gitu ya, jadi, kalau misalnya kita download di slidesgo.com ini, itu kita bisa ada yang premium sih ya, tapi ada juga yang gratisan gitu, saya tim yang masih download gratisan gitu ya, ini salah satu yang gratisan gitu ya, jadi kita dikasih beberapa slide di dalam PowerPoint, yang mana nanti kita kayak tinggal ubah-ubah aja gitu tulisannya, sesuai dengan isi presentasi kita, jadi di sini ada beberapa jenis template slide-nya, nanti kita tinggal pilih nih, yang kita mau slide yang mana, cuman kan kalau yang seperti ini, ini memang memudahkan kita gitu ya, tapi kadang template seperti ini tuh kayak nggak sesuai dengan isi presentasi yang mau kita tampilkan gitu kan, kadang saya nggak perlu sih yang seperti ini, kayaknya saya perlu nampilin gambar, tapi di dalam template saya kok nggak ada ya gambarnya gitu kan, kita kan jadi kayak bingung ya, kita harus putar otak lagi, berarti gambar saya harus diletakkan di mana, berarti untuk ngakalin template yang ini, supaya informasi saya masuk semua, gimana gitu kan, jadi ada plus minus juga ketika kita pakai template gitu ya, positifnya kita bakal lebih cepat gitu ya, untuk desain slide kita, dan ini udah otomatis dia kayak udah desain yang baik gitu ya, udah desain yang keren gitu ya, ketika kita pakai template, cuman biasanya ada beberapa slide gitu, yang mungkin itu nggak relevan atau nggak sesuai template-nya dengan apa yang mau kita sampaikan, jadi kita kayak harus rubah dulu, modifikasi dulu template-template itu. Kalau saya sih secara pribadi lebih suka untuk membuat sendiri gitu ya, jadi buat yang sederhana, nggak perlu yang ngadi-ngadi gitu ya, balik lagi ke tujuan kita presentasi, bikin slide itu kan untuk mendukung kita presentasi tadi kan ya, jadi kalau untuk hiasan-hiasan tambahan itu tujuannya mungkin bisa membangun image kita gitu ya, cuman memang kalau saya lebih menyarankan teman-teman coba bikin sendiri gitu ya, karena kalau misalnya kita langsung pakai template gitu, kita kebiasaan pakai template, nanti ketika kita harus memodifikasi template itu, ibaratnya apa ya, kayak sense keindahannya itu belum terasah gitu, tapi kalau misalnya teman-teman udah biasa bikin template sendiri, sorry, bikin slide sendiri, kemudian suatu ketika keburu-buru akhirnya harus pakai template gitu, kita bisa nih memodifikasi itu jadi lebih mudah gitu, jadi modifikasi template itu jadi lebih mudah bagi kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi sebalik lagi ya, seindah apapun slide kita, slide yang indah harus didukung dengan presenter yang memahami isi presentasi. Percuma slide-nya udah bagus banget, tapi kalau orang yang presentasi nggak paham nih dengan isi presentasinya. Jadi keduanya itu saling mendukung ya, antara materinya Bu Icak tadi pagi, dengan bagaimana kita bikin slide presentasi. Nah, kemudian di sini mau saya simpulkan gitu ya, tadi yang sudah kita diskusikan hari ini, itu kita udah fungsinya kita bikin slide, itu ada tiga poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, agar alur presentasi kita itu menjadi lebih tersusun. Kemudian yang kedua, kita bisa memberi gambaran visual informasi kita, karena orang cenderung lebih mudah menangkap informasi secara visual. Kemudian bisa membangun image kita sebagai pembicaranya atau yang menyampaikan presentasi. Kemudian kalau misalnya membuat slide, di sini saya ada tujuh tips. Yang pertama, pastikan di dalam satu slide itu hanya ada satu pesan. Kemudian susun dulu dengan alur yang teratur gitu ya, supaya nanti ketika presentasi juga kita bicara dengan teratur juga. Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan hirarki visual, ukuran fontnya, pastikan kalau yang penting ya ukurannya dibesarin, kalau yang informasi tambahan fontnya kecil aja nggak apa-apa. Atau kasih warna highlight yang berbeda gitu kan. Kemudian memilih warna itu yang harmonis gitu ya, jangan yang kayak pedal pop tadi gitu ya. Warna pedal pop itu juga bagus sih, tapi harus pada tempatnya gitu ya, harus kita, berarti kalau warna backgroundnya pedal pop, warna tulisannya harus yang seperti apa gitu kan ya. Kalau yang tadi kan nggak banget gitu ya, antara warna tulisan dengan warna background itu sama sekali nggak menjadi kurang terbaca juga gitu tulisannya. Jadi di sini silahkan teman-teman juga salah satu tips saya, pilih warna yang harmonis, jangan banyak-banyak dalam satu slide, dalam presentasi Anda, cukup lah ya bikin pakai tiga atau empat warna. Nah di dalam slide yang saya buat ini, saya juga nggak pakai terlalu banyak warna ya, di sini ada biru, orange, kemudian saya tambahkan ada warna putih, putih agak kehijauan ya, kalau nggak salah tadi di beberapa slide saya mana ya. Nah ini, ini kan nggak putih-putih banget ya, dia agak abu-abu gitu. Jadi saya cuma pakai tiga warna sih, sebenarnya di dalam slide ini ya, warna putih ke abu-abuan ini, warna orange, dan warna biru. Saya cuma mainkan ketiga warna itu. Nah nanti teman-teman juga mungkin bisa mencoba ya, dengan bikin satu presentasi itu, supaya antara satu slide dengan slide lainnya itu terlihat nyambung gitu ya, yaitu pakai lah warna yang ada keseragaman warna gitu ya. Kita bisa ganti-ganti warna, tapi ya warnanya nggak terlalu banyak gitu ya. Tiga, empat warna saya rasa cukup. Nah kemudian, selain memilih warna yang harmonis, saran saya juga itu jangan menggunakan terlalu banyak font. Kalau ingin fontnya kelihatan macam-macam, mainin aja bold, italic, atau underlinenya, yang udah ada fiturnya di PowerPoint. Kemudian perbanyaklah gambar, minimkan tulisan, karena supaya orang nanti nggak cenderung baca PPT Anda, tapi mendengarkan Anda berbicara, sambil di dalam PPT itu ada gambar yang menunjang pembicaraan Anda. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, last is more ya, buang gambar durian tadi. Yang nggak relevan itu tolong dibuang saja. Nah, songgoku, naik awan kinton ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Nggak nyambung sih, tapi yaudahlah ya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab mungkin Mbak ya. Mbak, ya, sekarang waktunya masih cukup kan ya untuk tanya jawab. Ya, baik Bu. Untuk sesi selanjutnya ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi, untuk teman-teman yang penasaran nih, apalagi tentang tips-tips untuk membuat PPT yang bagus, atau mungkin penasaran, mau tanya-tanya tentang DKV, boleh banget ya, bisa langsung on mic aja, atau bisa pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Silahkan teman-teman. Ini saya sambil baca chat-chat yang tadi kayaknya, ada beberapa yang komen di awal ya, mengenai keindahan tadi. Oke, silahkan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Wah, ini ada pertanyaan nih, Bu Kiki, dari Bu Izati nih. Bisa saya bacakan dulu ya, Bu, untuk pertanyaannya. Jadi, ini ada pertanyaan. Halo, Bu Kiki, saya dari manajemen rekayasa. Mau tanya, Bu, bagaimana menyiasati, membuat PPT untuk menjelaskan makalah tugas yang banyak tulisannya? Silahkan, Bu Kiki, mungkin bisa dijawab. Iya, terima kasih. Ini Bu Izati ya, ini kayaknya. Iya, jadi kalau, ini kalau saran saya, kalau misalnya ketika kita mau presentasi, tapi menyiasati membuat PPT yang makalah penjelasannya itu sebenarnya ada banyak banget gitu ya. Nah, kalau saran saya sih, kalau memang tulisan itu benar-benar harus ada gitu ya, di dalam slide kita, atau memang itu adalah keterangan yang penting dari gambar yang kita tampilkan, yang nggak mungkin untuk dihilangkan gitu ya. Itu mungkin bisa tetap ditampilkan, namun kalau isinya hanya tulisan semua, mungkin ada beberapa informasi penting di dalam tulisan-tulisan itu yang perlu kita highlight gitu ya. Jadi supaya kita, kalau misalnya kita baca koran gitu ya, kita baca koran, itu kan kita fokusnya pasti langsung ke judul-judul beritanya gitu ya, yang di highlight tadi. Nah, mungkin itu juga bisa diterapkan ketika kita di dalam slide kita, emang benar-benar tulisan ini tuh harus ada gitu ya. harus ada dan masuk ke dalam slide kita. Nah, mungkin saran saya, kalau saran saya gitu ya, itu kita perlu menggarisbawahi informasi-informasi penting di dalam tulisan yang banyak tadi. Jadi mungkin kita cari tahu dulu nih, oh, ini informasi yang panjang ini yang penting ada di kalimat kedua. Nah, kalimat keduanya kita bisa highlight, atau kita kasih warna beda, atau kita kasih underline gitu, supaya nanti ketika orang melihat slide itu, nggak harus membaca, nggak cenderung membaca tulisan itu dari awal, tapi kita langsung melihat, oh, maksudnya ini ada poin-poin penting yang ter highlight di situ. Jadi kita cuma fokus ke tulisan-tulisan yang dikarisbawahi, atau kita cuma langsung fokus ke tulisan yang warnanya beda, kayak gitu. Tapi tulisan itu tetap bisa masuk ke dalam slide kita, hanya ketika kita melihat, kita diarahkan untuk fokus ke tulisan-tulisan tertentu saja, nggak harus membaca semuanya. Jadi supaya kita bisa tetap fokus ke ini. Jadi kan kita mendengarkan orang presentasi ini, tapi karena banyak tulisan, kita jadi kayak penasaran, kita langsung pengen baca semuanya. Nah, biar kita nggak baca semuanya, kita langsung kasih highlight aja di tulisan-tulisan pentingnya, supaya yang dibaca ya udah, satu, dua kalimat itu aja di dalam slide PPT kita. Kalau saran saya seperti itu. Untuk menyiasati PPT yang memang harus banyak tulisannya gitu ya. Jadi kita highlight yang penting-penting, supaya audiens itu diarahkan untuk tidak membaca keseluruhan, tapi hanya poin-poin penting di dalam tulisan itu. Begitu Mbak Yastin. Baik, bagaimana Bu Iza, apakah masih ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Gigi? Oke, sebenarnya dari Bu Iza udah cukup ya Bu. Nah, ini karena keterbatasan waktu, jadi ini akan diambil satu pertanyaan lagi ya, sebagai pertanyaan penutup. Ini ada dari Filza. Pertanyaannya, saya Filza dari malam Bu, ingin bertanya kepada Bu Gigi, apakah ada rekomendasi aplikasi untuk membuat slide presentasi yang estetik selain kanva? Terima kasih Bu. Silakan Bu Gigi, mungkin bisa dijawab. Ya, baik. Jadi memang salah satu aplikasi yang paling mudah gitu ya, yang akan saya rekomendasikan, kalau misalnya mau bikin PPT, kalau berupa aplikasi, itu memang kanva gitu ya, yang memang menurut saya juga paling mudah gitu kan. Tapi kalau saya disuruh merekomendasikan, daripada merekomendasikan aplikasi tadi, mungkin saya yang bisa rekomendasikan adalah website-website yang sudah menyediakan template PPT tadi gitu ya, jadi kayak slides go, jadi yang memang sudah jadi, yang tinggal kita ubah-ubah gitu ya. Tapi kalau harus merekomendasikan aplikasi desainnya, saya rasa memang untuk saat ini dari pengalaman saya gitu ya, yang paling mudah itu emang kanva itu. Tapi kalau yang sehari-hari saya pakai sih, saya pakai Adobe Series gitu ya, yang sering saya pakai, dan teman-teman di DKV juga sering pakai, saya rasa ya. Nah, tapi kalau untuk aplikasi yang mungkin untuk mobile gitu ya, saya sendiri sebenarnya jarang gitu pakai aplikasi mobile, kecuali aplikasi untuk menggambar gitu. Tapi kalau yang untuk mendesain slide presentasi, saya rasa kanva yang menurut saya, pengalaman saya itu yang masih paling oke gitu ya, untuk di HP. Tapi saya arahkan lagi, tadi ya mungkin ke slides go, atau mungkin ke website yang memang dia menyediakan, apa namanya, template-template slide yang sudah jadi. Itu sih. Jadi kalau saya harus rekomendasi app-nya, saya kayaknya tetap bakal merekomendasikan kanvasi untuk aplikasi di HP. Itu Mbak Yastin. Baik, ini dari feels-nya juga udah cukup ya Bu, penjelasannya sudah cukup baik gitu. Nah, ini kan ada satu pertanyaan lagi yang mungkin yang burung terjawab. Nah, mungkin untuk syahid ini bisa nanti di luar forum, ya mungkin bisa menghubungi Bu Kiki, mungkin melalui Instagram gitu ya Bu, atau email gitu. Bisa mungkin diinfokan tuh untuk username Instagram-nya. Oke, untuk Instagram mungkin saya tulis di kolom jad aja ya Mbak. Nah, oke teman-teman kalau misalnya mau diskusi lagi berkaitan dengan materi yang kita bicarakan hari ini, teman-teman bisa juga kalau misalnya tanya-tanya gitu ya di luar forum, bisa ke Instagram saya. Atau mungkin bisa juga lewat email sih, kalau email seperti yang ada di awal slide tadi ya, sudah saya tuliskan. Oke, ya ini riski.noviasri atau isi.ac.id. Oke, sudah diinfokan nih untuk syahid dan juga teman-teman lainnya, barangkali masih ada pertanyaan nih, atau mau diskusi tentang hal yang lain, terutama yang berkaitan dengan DKV, bisa langsung menghubungi Bu Kiki ya, bisa melalui DM Instagram, ataupun email yang tertera di slide. Oke, Bu, karena untuk sesi materi dua ini sudah habis, waktunya mungkin Bu Kiki bisa menutup untuk sesi materi dua ini. Silakan Bu Kiki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yastin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan diskusi gitu ya, saya anggap ini diskusi. untuk membuat slide PPTSDT untuk presentasi, jadi saya harapkan apa yang kita diskusikan hari ini itu nanti bisa berguna gitu ya, untuk teman-teman kedepannya ketika mau melakukan presentasi, atau membuat slide-slide presentasi di kehidupan sehari-hari gitu ya, nggak cuma di sekolah, barangkali nanti di luar sekolah atau di luar kampus, teman-teman juga memerlukan untuk melakukan presentasi dan membuat slide. Semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan ke Mbak Yastin. Baik, terima kasih Bu Kiki atas pembatasan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Tentunya materi ini juga nantinya pasti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman sebelum kita ke acara selanjutnya, jadi setelah ini dari Panitia akan meng-share link untuk absensi. Silakan untuk yang bertugas bisa di-share ya di kolom komentar. Nah, teman-teman bisa langsung aja absen di link yang tertera, karena nantinya absen di link ini juga akan berpengaruh gitu ya, ke sertifikat yang akan teman-teman dapat di. Jadi, jangan lupa absen ya. Nah, sambil absen ini kita langsung ke acara selanjutnya aja. Jadi, acara selanjutnya ini akan ada talk show bersama 10 program studi yang ada di WC. Tapi sebelum teman-teman join di breakout room, ini nanti akan ada penjelasan singkat dari masing-masing perwakilan Prodi. Jadi, mungkin untuk Prodi yang pertama ada dari Departemen Manajemen, kepada K.N. Dina Hana sebagai perwakilan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Istin. Jadi, saya representatif atau perwakilan dari Prodi Manajemen. Di sini nantinya saya akan menjelaskan secara garis besar apa sih itu Prodi Manajemen ya, teman-teman. Jadi, terkait Prodi Manajemen sendiri itu terkait ilmu-ilmu humaniora atau sosial, yang mana ilmu tentang mengelola ataupun melakukan suatu perencanaan dari suatu organisasi perusahaan, maupun dari suatu bisnis seperti itu, teman-teman. Nah, tentunya Prodi Manajemen di sini kita juga setiap harinya mengeluarkan lulusan atau mahasiswa yang berprestasi dan juga memiliki kemampuan untuk bisa menjadi entrepreneur maupun intrapreneurship seperti itu. Nah, untuk outputannya sendiri juga mahasiswa manajemen WC sudah memiliki beberapa bisnis sendiri maupun sudah memiliki suatu franchise ataupun bisa bekerja di suatu perusahaan yang besar. Nah, nanti jika teman-teman berkunjung ke room kita, kita akan bahas lebih lanjut untuk secara detailnya. Seperti itu, saya kembalikan lagi ke Istin. Baik, terima kasih Kak Ana atas penjelasan singkatnya. Jadi, teman-teman nanti yang mau tahu lebih lanjut tentang manajemen bisa bergabung di breakout room dari Prodi Manajemen. Nah, selanjutnya ini ada sedikit penjelasan dari Prodi Akutansi yang akan disampaikan oleh Bu Alviana Fitri. Selamat siang, Bu. Apakah sudah bergabung di room ini? Halo, sudah. Baik, silakan Bu Alviana untuk memberikan informasi yang singkat kepada teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Perkenalkan saya, Alviana Fitri dari Prodi Akutansi UISI. Nah, kalau akutansi sebenarnya nggak usah kita jelaskan panjang lebar ya. Insya Allah, akutansi itu adalah salah satu program studi yang sangat amat familiar buat teman-teman SMA semuanya. Nah, untuk Prodi Akutansi sendiri itu nggak cuma bisa dimasukin dari jurusan IPS, guys. Jadi, bisa juga jurusan IPA itu masuk ke Prodi Akutansi, termasuk saya nih. Saya ini salah satu dari alumni IPA yang masuknya ke jurusan Akutansi. Apakah bisa? Bisa banget dong, karena kita bakalan diajarin dari awal. Sama-sama mulai dari nol. Jadi, nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mungkin khawatir ya. Kayaknya susah di Akutansi itu kan ribet ya, banyak hitungannya. Oh, tidak. Jadi, Akutansi itu benar-benar gabungan dari teori dan praktek. Dan di sini nanti teman-teman akan diajarin bagaimana menjadi seorang Akuntan. Nggak cuma Akuntan Management aja, tapi juga Akuntan macem-macem ya. Jadi, Akuntan itu nanti kalian juga akan tahu lebih dalam nih di breakout room. Jadi, untuk yang pengen kerja di korporasi bisa. Yang bangun bisnis, ya harus pinter Akutansi dong. Kemudian, untuk teman-teman yang pengen jadi auditor juga bisa. Jadi, kita ajarin semuanya dari Akuntan dari segimana aja. PNS, bisa banget. Lulusan kita udah ada nih yang keterima PNS juga, karena kita akreditasinya baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di breakout. Baik, terima kasih, Bu Alviana. Jadi, teman-teman yang penasaran sama prodi Akutansi, jangan lupa tabung ya di breakout roomnya prodi Akutansi. Nah, selanjutnya ini ada pemaparan juga dari program studi ekonomi syariah yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Budaifah, SEMEC. Selamat siang, Pak Uda. Selamat siang, ya Mbak Istin. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya berharap semua sehat ya. Ya, silahkan, Pak Uda. Ya, terima kasih para teman-teman sekalian ya, generasi muda UISI ya. Di ekonomi syariah ini saya pikir bukan jurusan untuk menjadi ustadz ya, tapi sebenarnya adalah program studi yang didesain untuk mempersiapkan generasi muda memasuki bidang profesional bisnis syariah, kemudian juga ekonomi syariah, dan juga perbankan syariah. Jadi yang jelas, kalau kita lihat perkembangan ekonomi syariah selama ini yang berkembang pesat seperti adanya bank merger, bank syariah, kemudian juga bisnis halal, kemudian juga sektor filantrofi Islam, itu dipersiapkan melalui jurusan itu. Jadi saya berharap, insya Allah ini adalah jurusan yang untuk semua ya, rahmatanil alamin, jadi memahami ekonomi syariah bukan narrow-minded ya, tidak sangat sempit sekali mengaji saja tidak, tapi apa itu mengaji sebagai satu dasar ya, satu dasar yang mana nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan profesional dan kehidupan bisnis. Jadi nanti kita akan bertemu lebih lanjut, jadi di breakout room ataupun bagi teman-teman sekalian yang non-program studi ekonomi syariah, tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Stay tune ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Uda, teman-teman jangan lupa ya, yang ingin tahu tentang prode ekonomi syariah bisa gabung di breakout room-nya ekonomi syariah. Nah selanjutnya ini ada pemaparan singkat dari program studi manajemen rekayasa yang akan diwakili oleh Bu Izzati Windamuti, STMT. Selamat siang, Bu Izzah. Halo, siang Estin. Ya, selamat siang Ibu. Silakan Bu Izzah untuk pemaparan singkatnya. Oke, terima kasih Estin. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di forum UISI. Ini baik yang sudah mahasiswa maupun yang masih calon mahasiswa, selamat datang teman-teman sekalian. Ya, selamat datang juga bagi para calon engineer di manajemen rekayasa UISI. Jadi, teman-teman sekalian perlu dipahami juga bahwa MR atau manajemen rekayasa UISI ini beda ya dengan manajemen. Kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Endina bahwa manajemen itu adalah keilmuan sosial ekonomi dan sementara manajemen rekayasa, kita sudah masuk ke dalam rumpun eksak. Jadi, bagi cara para calon engineer atau para calon mahasiswa yang tertarik di bidang teknik, pengen lulus nih, jadi sarjana teknik, teman-teman bisa ke manajemen rekayasa. Kalian takut sama hitungan? Kalian takut sama matematika? Takut banyak banget gambar-gambar yang enggak-enggak gitu ya? Atau takut banget sama yang susah-susah kemana-mana harus bawa kalkulator? Enggak, teman-teman sekalian. Kalian enggak akan seperti itu di manajemen rekayasa. Nah, nanti kalau kalian ingin tahu lebih jauh seperti apa sih kuliahnya, seperti apa sih prakteknya. Karena di manajemen rekayasa ini enggak hanya sebatas teori aja, kalian enggak cuma belajar ngitung, tapi kalian juga akan belajar langsung pada kasus di lapangan. Jadi, kita akan belajar sambil praktek di lapangan nanti. Nah, kalian pengen jadi apa nih? Pengen jadi PNS, kemudian pengen kerja di proyek gitu ya. Kemudian pengen kerja di BUMN, atau teman-teman sekalian pengen jadi saintis, pengen jadi peneliti gitu, atau pengen jadi guru. Dan mungkin ada juga yang pengen berwira swasta. Belajar di manajemen rekayasa bisa semua, teman-teman sekalian. Detailnya kayak apa? Saya tunggu di Breakout Route Management Rekayasa bareng kita. Nanti kita akan ketemu dengan dosen-dosen MR dan teman-teman MR semuanya. Terima kasih, Estin. Oke, terima kasih Bu Iza atas mamparannya. Jadi, teman-teman yang pengen ambil teknik nih, tapi enggak mau yang hitung-hitungan banget, nah bisa banget sih. Nanti langsung aja join di Breakout Room-nya Manajemen Rekayasa. Oke, untuk selanjutnya ini ada pemamparan dari program studi teknik logistik. Selamat siang, Bu Siti Nurmiyarsi, STMP, atau ada yang mewakili di sini mungkin? Oh, sorry. Oke, siang istin. Oke, sorry-sori. Ini masih ada adzan mungkin. Mungkin ini tergantung ya. Oke, ya. Saya mulai aja ya, karena waktunya juga terbatas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa ya. Selamat datang di UISI dan juga yang sudah mendapat di teknik logistik. Selamat datang di teknik logistik. Baik, di sini saya mewakili teknik logistik sendiri ya. Jadi, teknik logistik itu apa? Itu ya mungkin agak asing juga ya, kalau misalnya sekarang adik-adik lulusan SMA dengan istilah logistik, karena memang ini sebenarnya bukan ilmu yang baru, bukan hal bidang yang baru, bukan bidang kerja yang baru juga logistik tersebut. Cuman, istilahnya di Indonesia itu ya, apa itu namanya baru-baru ini aja kita dengar ya. Jadi, termasuk bidang yang kekinian juga. Nah, di sini logistik itu sifatnya multidisiplin ya. Jadi, fungsinya kita itu sebenarnya kita ingin menempatkan produk itu dari produsen, di mana dia diproduksi kepada konsumen yang tepat. Karena, kalau kita salah menempatkan produk, produk itu nilainya bisa berbeda. Jadi, produknya sama, konsumen kita tempatkan ke konsumen A, konsumen B itu harga atau nilai produknya itu bisa berbeda. Nah, oleh karena itu kita mempelajari bagaimana kita itu menempatkan produk itu kepada customer yang tepat, lokasi yang tepat, harga yang tepat. Nah, apa aja nanti yang dipelajari dengan logistik, kalian bisa diberikan lebih lanjut di breakout room ya. Jadi, intinya logistik itu kalian akan belajar di sini, kita menggombinasikan, nggak hanya keteknikan, nggak hanya engineering, tapi juga ada sisi bisnis di sana. Oke, nanti kami tunggu di breakout room ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Nah, untuk teman-teman yang masih kebunyai tentang teknik logistik, jangan lupa bergabung di breakout roomnya Prodi Teknik Logistik. Nah, selanjutnya ini ada pemaparan singkat dari Prodi Teknik Kimia yang akan diwakili oleh Bapak Abdul Halim, STMT, PhD. Selamat siang, Pak Halim. Apakah sudah bergabung di sini? Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak, mungkin bisa dimulai. Ya, saya mau memaparkan apa sih itu teknik kimia. Jadi teknik kimia itu intinya adalah mempelajari bagaimana cara mengubah sesuatu barang atau bahan baku yang kurang bernilai menjadi lebih bernilai. Baik secara bagaimana mengubah secara kimia atau mengubah secara fisika atau mengubah secara biologi. Intinya adalah membuat barang itu menjadi lebih bernilai dan bermanfaat. Dan tidak hanya itu, kita juga belajar bagaimana cara membuatnya menjadi skala besar ya, skala industri, skala pabrik, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi insinyur, ingin tahu bagaimana cara mengubah barang menjadi sesuatu yang lebih bagus, terus nanti ikut di break room-nya teknik kimia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Halim atas pengaparannya. Jangan lupa ya teman-teman yang ingin tahu tentang teknik kimia, bisa gabung di breakout room-nya teknik kimia. Nah selanjutnya ada pengaparan singkat lagi nih, dari Prodi Informatika yang akan diwakili oleh Pak Doni Setio. Pak Budi, S.Kom.M.Kom. Selamat siang Pak Doni, apakah sudah bergabung? Halo, selamat siang. Ya silahkan Pak Doni bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Prodi Tent Informatika. Di Prodi Tent Informatika itu kita nggak belajar. Kita mainan komputer. Jadi kamu dari mulai masuk sampai lulus, kamu cuma mainan komputer nanti. Tenang aja. Menyenangkan sekali pokoknya di kita. Detailnya nanti aja. Kuliahnya ngapain dan sebagainya, nanti kita lanjutkan di breakout room. Oke. Oke, terima kasih Pak Doni. Nah teman-teman yang masih penasaran nih, tentang detailnya di Informatika gimana. Bisa langsung join di breakout room-nya Informatika ya. Nah selanjutnya ada pemaparan dari sistem informasi yang akan diwakili oleh Pak Yugantara Setia Darmawan, Eskom, NBus. Proses silahkan Pak Yugantara. Bapak sudah bergabung. Sudah. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Isti. Nah teman-teman kalau kata di Pak Doni bilang di Tent Informatika itu kalian nggak belajar. Banyak mainan komputer ya. Atau mainan IT gitu. Nah kalau di sistem informasi teman-teman, kalian nggak hanya nanti mainan IT. Tapi kita juga akan memberikan, selain IT, kita juga akan memberikan pembelajaran terkait dengan bisnis dan juga terkait dengan manajerial di bidang IT teman-teman. Jadi ini pun juga tahu tadi di akutansi itu orang IPA boleh ke apa namanya, boleh belajar akutansi juga. Ini kita juga sama. Di sistem informasi, kalian dari IPS pun atau dari bahasa pun juga bisa join ke sistem informasi teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi monggo kalau mau join belajar IT plus bisnis plus manajemen, join ke sistem informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogyantara. Waktunya sistem informasi Prodi yang perpaduannya kompleks banget ya. Jadi yang mau kepo langsung aja join di breakout room-nya sistem informasi. Selanjutnya ada dari Prodi DKV ya. yang akan diwakili oleh Pak Nova Ridul Sistra Soja SNMDS. Silakan Pak Nova untuk dipaparkan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran ya ini ya? Iya, terdengar jelas Pak. Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Masih sama seperti yang disampaikan oleh Pak Doni dan Pak Yoga. Kalau mau bermain dengan komputer, di DKV juga kita juga masih bertemu dengan komputer juga ya. Jadi sangat seru sekali ya. Jadi saya ingin menjelaskan singkat tentang kepopuleran ilmu desain komunikasi visual. Ini tidak lepas dari kebermanfaatan ilmu di tengah masyarakat modern saat ini. DKV itu tidak lagi bicara soal persoalan menyampaikan pesan melalui media. Tapi juga bertujuan untuk menginformasikan, memersuasi, mempengaruhi, hingga merubah perilaku sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Tapi DKV sekarang itu tumbuh menjadi suatu hal yang lebih kompleks yang mampu memberikan dampak besar secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dan satu lagi yang paling keren, DKV sekarang itu menjadi subsektor ekonomi kreatif Indonesia yang telah berhasil meningkatkan produk domestik bruto atau PDB tahun 2017. Nah, bagi teman-teman yang penasaran tentang program studi DKV, nanti kami tunggu di breakout room. Di sana hari teman-teman akan ketemu dengan saya selaku Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual. Ketemu dengan para mahasiswa. Kalau kalian tadi ngamatin di kolom chat, ada heboh, ada hashtag DKVangers. Nah, DKVangers itu adalah kita semua ya. Ya, sahabat-sahabat DKV gitu ya. Oke, see you at breakout room. Terima kasih. Ya, halo Pak Nova. Baik, mohon maaf ya Pak. Tadi saya sempat lost connection. Baik, karena dari DKV sudah dipaparkan ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari Departemen Teknologi Industri Pertanian yang akan diwakil oleh Pak Irfan Adin Kowili, STPMP. Selamat siang Pak Irfan, apakah sudah bergabung? Ya, selamat siang Mbak. Saya sudah bergabung. Suara saya terdekat. Baik, saya terdekat Pak Irfan. Ya, saya terdekat dengan Jurnal. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Saya perwakilan dari Departemen Teknologi Industri Pertanian. Teman-teman silakan bisa, yang pastinya penasaran ya, terkait dengan industri pertanian gitu ya. Pasti semuanya berujung kepada, oh nantinya akan menyangkul, nantinya akan bercocok tanam, nantinya akan letik buah-buahan ataupun panen sayur gitu ya. Itu kita lakukan gitu ya. Tapi sebagai pembelajaran awal untuk bisa mengerti mengenai apa itu pertanian. Namun di sisi lainnya, kita akan belajar lebih menarik lagi terkait dengan agroindustrial development dan sustainable-nya. Atau industri yang berkelanjutan berbasis dengan agroindustri. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ya, terkait dengan pangan, energi, dan juga lingkungan, silakan bisa langsung join di breakout room kita. Oke ya. Silakan. Itu ada yang komentar dari Mbak Kofiko Azari. Silakan, nanti bisa langsung masuk ke breakout room kita. Saya tunggu ya. Terima kasih. Dekavengers, mana nih suaranya nih? Baik, terima kasih Pak Irvan. Oke, teman-teman, karena untuk sesi... Oke, Dekavengers nih, mana suaranya? Jangan lupa jangan di breakout room-nya, Dekavengers ya, teman-teman. Oke, karena sebelum teman-teman join di breakout room, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan setelah sesi dokumentasi, nanti akan ada sesi penutupan, baru teman-teman bisa join di breakout room masing-masing program studi. Oke, mungkin dari Panitia PDD, apakah sudah siap untuk mengambil dokumentasi? Oke, sambil menunggu Panitia siap, mungkin teman-teman yang masih belum on camp bisa dipersilakan untuk on camp terlebih dahulu. Oke, karena dari PDD sudah siap, jadi saya akan aba-aba ya, teman-teman. Silakan bisa gaya bebas, oke. Oke, kita mulai dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, teman-teman. Bisa gaya bebas nih, kayak apa aja boleh deh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, karena rangkaian acara dari awal hingga akhir sudah selesai ya, teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan ke sesi breakout room, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menutup acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di UISI Starter Class pada hari ini. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa meramaikan acara UISI Starter Class kali ini. Untuk itu, saya juga mewakili teman-teman Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Dan saya, Yastin, selaku MC sekaligus moderator. Pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Pak Irfan. Silahkan teman-teman bisa bergabung di breakout room ya. Mbak Elastin. Pak Adit nih, Mbak Elastin. Iya, selamat siang Pak Adit. Iya, saya bisa dimasukkan di grup saya ya. Ini soalnya kan yang ininya Mbak Andina tadi. Di break room-nya saya bisa tolong dimasukkan. Oh iya, baik Pak Adit. Akan dimasukkan Panitia. Iya, maaf. Iya, maaf. Iya, maaf. Iya, maaf. Iya, maaf. Iya, maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.